selamat pagi semuanya selamat pagi kakak kakabidin izin kakak acara akan dimulai kakak insya Allah izin saya akan menjadi merator pada webinar kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam salam pramuka salam selamat pagi kakak semua izin saya hari ini akan menjadi moderator pada webinar pramuka peduli dalam rangka peringatan bulan PRB peringatan resiko bencana pengurangan resiko bencana ini kali keempat ini kali keempat terkait dengan pembelajaran partisipasi pramuka peduli penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana pada kali ini kita akan apa namanya menghadirkan lima narasumber yang pertama yang sudah hadir kak dokter haji rahman sah MSI beliau adalah sekretaris kuala solusi selatan yang kedua kak 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 dokter randas wahyu wibisono MSI mewakili waka abimas gana kawarda jawa barat ya betul siap yang ketiga yang kita nantikan hak hadirannya yaitu dari dokter randas Endro Yudho Wariono beliau adalah dari BNPB BPBD sorry BPBD Provinsi Solusi Selatan dan yang keempat Muhammad Iksan Ketua SRC Promokas Penanggulan Bencana kepada solusi selatan dan yang kita sedang nantikan yaitu terakhir Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat yang minggu lalu baru diantik oleh Kuarda Nasional Gerakan Pramuka yaitu Kak Hajah Atika Atalia 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 SIP Emkom Emkom Untuk mempersikat waktu ini apa namanya ada rangkaian yang pertama adalah pembukaan kedua nanti ada paparan yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber yang ketiga diskusi dan tanya-jawab yang terakhir adalah penutup untuk mempersikat waktu izin pembukaan akan maaf Kak untuk mempersikat waktu ada baiknya kita sebelum mulai untuk berdoa dulu berdoa dipersilahkan selesai kali kedua adalah yaitu sambutan yang insya Allah mewakili wakil wakil komisi abim segala yang akan diwakilkan oleh Kak Dizaleki untuk waktu singkatnya saya persilahkan terima kasih Kak Udin Kak Kak sekalian selamat pagi salam kebajikan salam pramuka salam salam pertama-tama kami menyampaikan perumuran maaf dari Kak Dizalari 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 Masyarakat yang di pagi ini sebenarnya beliau ingin bergabung dengan beliau di penyelenggaraan webinar selalu usaha untuk hadir hanya karena kesibukan yang hari ini tidak bisa diwakilkan sebagai ketua kadin di Diy maka kami tadi pagi sudah berupaya untuk meminta kesediaan dari kakak-kakak wakil yang lain sesuai arah dari Kak Mangku semua dalam kesibukan yang sudah terjadwal karena itu terakhir saya ditugaskan untuk mewakili Pemisi Ardimas memberikan semacam sambutan begitu ya untuk mengawali pelaksanaan webinar yang kali ini adalah pelaksanaan yang keempat atau yang terakhir dari peran serta kita gerakan pramuka dalam peringatan bulan pengurangan risiko bencana yang kita sama-sama tahu itu mestinya berlangsung selama bulan Oktober dan kemudian karena karena beberapa kesibukan maka seri yang terakhir ini baru bisa dilaksanakan di hari ini dan sebelumnya perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa pramuka peduli bidang penanggulan bencana merupakan salah satu bidang aktivitas pramuka peduli yang selama ini terus dilakukan oleh semua jajaran gerakan pramuka yang paling bawah secara operasional oleh teman-teman di unit pramuka unit pramuka peduli bidang penanggulan bencana misalnya di Jawa Barat ada scout rescue kemudian di Sulawesi Selatan itu ada SRC pramuka peduli bidang penanggulan bencana kemudian ada juga Brigadi pramuka penolong di berbagai tempat itu adalah kontribusi dan peran serta dari gerakan pramuka dalam upaya membantu pemerintah dan masyarakat di bidang penanggulan bencana tetapi kakak-kak semua aturan-aturan yang kita buat terkait dengan peran serta dalam penanggulan bencana itu masih menggunakan acuan paradigma dari yoga framework yang lebih bersifat responsif artinya ketika ada bencana baru kita bergerak secara internasional yoga framework itu sudah di perbaiki paradigma juga berubah dengan sendai framework for disaster risk reduction jadi dengan paradigma yang baru ini penanggulan bencana itu mesti diperkuat pada tahapan pengurangan risiko saat prabencana atau saat dimana tidak ada bencana kita di pramuka peduli juga perlu melakukan penyesuaian tetapi itu bukan berarti pula bahwa upaya-upaya tanggap darurat kita yang selama ini sudah berlangsung itu dihentikan tidak itu tetap dilaksanakan tetapi kita memperluas jadi kita akan beraktifitas itu mulai dari tahap prabencana di saat kejadian bencana dalam bentuk respon tanggap darurat maupun setelah tanggap darurat di saat rehabilitasi dan dekonstruksi dengan keterlibatan yang lebih masif di semua jajaran gerakan pramuka dengan paradigma bahwa risiko bencana itu bisa kita kurangi maka harapannya pada saat kejadian bencana respon tanggap darurat kita itu makin diperadabkan dengan korban baik harta benda maupun jiwa yang makin berkurang kakak sekalian webinar ini kita lakukan tadi sudah saya sampaikan merupakan bentuk kontribusi kita partisipasi kita di gerakan pramuka dalam pengurangan peringatan bulan pengurangan risiko bencana yang sebenarnya dilakukan di Ambon tapi karena pandemi maka di pindakan ke Jakarta dan di Ambon ditunda tahun depan harapannya kegiatan-kegiatan serupa seperti ini sebagai upaya untuk pembelajaran bagi anggota gerakan pramuka itu makin terus dilakukan saat ini kita akan mendiskusikan dengan masukan-masukan dari para narasumber yang sudah berkenan dan sudah bergabung itu tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman pramuka peduli di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan walaupun kesnya adalah di Lutara karena ini kejadian bencana yang terakhir yang kita perhatian banyak pihak di blow up karena masih juga di media sosial harapannya dari diskusi kita hari ini kita bisa mendapatkan beberapa pencerahan yang pertama bagaimana pandangan dari teman-teman kita di badan penanggulan pencerahan daerah terhadap keberadaan relawan pramuka peduli dalam upaya penanggulan pencerahan di saat tanggulan kemudian yang kedua bagaimana teman-teman relawan sendiri melihat kontribusi yang diberikan itu yang akan diwakili oleh Kak Icang dari SRC Sulawesi Selatan sehingga teman-teman kita itu tidak merasa minder karena dalam berbagai kesempatan dialog diskusi wah kita pramuka ini banyak berkontribusi tapi sepertinya tidak dianggap dengan tanda petik kemudian yang berikutnya yang terakhir keberadaan teman-teman di unit-unit pramuka peduli dalam upaya penanggulan bencana di saat tanggap darurat itu ini pun harus ditopang dengan kebijakan dari kuartir baik itu kuartir nasional kuartir daerah nah ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Kak Ramansyah mengakhiri Kak Wardah Solisi Selatan dan juga mudah-mudahan nanti bisa bergabung Kak Wardah Jawa Barat tapi untuk paparan nanti akan sampaikan oleh Kak Wibi dari Komisi atau bidang Abdi Mas Gana Kwardah Jawa Barat nah ini adalah upaya kita bagaimana memberikan pencerahan yang lebih banyak kepada teman-teman yang berkenaan menggabung kalau daftar kita itu 400-an orang mudah-mudahan semua bisa bergabung baik di sini maupun di Youtube sehingga ke depan teman-teman perangka ketika terjadi kedereratan bencana itu tidak lagi dianggap dalam tanda petik sebagai saya mohon maaf kalau harus disampaikan kemarin di Rakenas ada yang bilang kita kok sepertinya dianggap sebagai tukang panggul sebagai pesuruh sebagai buruh di udang logistik dan sebagainya karena kami yakin teman-teman di daerah itu punya banyak kompetensi banyak keahlian yang sangat positif sangat positif sangat baik sangat mumpuni begitu untuk di perkuat nah kami di kuartir nasional yang harus memperkuat itu mungkin juga nanti insya Allah dengan kakak-kakak di kuartir daerah juga akan membantu untuk memperkuat lewat BPPD kerjasama dengan BPPD masing-masing perkuatan itu adalah lewat sertifikasi kompetensi nah sebagai informasi saja kami di akhir bulan Oktober kemarin sudah menyempakati perjanjian kerjasama dengan Direktorat Tija di Kedeputian Kederaatan di BNPB terkait dengan pendaya gunaan sumber daya peramuka peduli dalam penanganan Kederaatan Bencana tetapi syaratnya adalah semua melawan peramuka peduli berarti disertai dengan pembuktian kompetensinya ini akan memperkuat kami jadi aktivitas kita hari ini dengan penjaraan-penjaraan yang diberikan oleh para norsumir akan memperkuat kami untuk ke depan itu lebih mantap lagi memprogramkan dan mengupayakan adanya sertifikasi kompetensi bagi teman-teman dalam peramuka peduli demikian kakak sekalian atas nama Komisi Pengabdian Masyarakat sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dari Kak Ramansyah dari Kederaatan Bersama Kai Cang dari SRC kemudian dari BPBD Seleselatan Kak Bibi dan teman-teman dari Kuarda Jawa Barat dan salam hormat kami untuk Kak Kuarda mudah-mudahan kalau beliau berkenan nanti-nanti termasuk juga kemarin beliau berulang tahun sekalian salam selamat sebelumnya tetap sehat dan bisa mencermin Kuarda Jawa Barat baik dan atas nama Komisi Abdimas webinar seri 4 dalam rangka peringatan bulan-bulan risiko bencana orang jatuh saya kembalikan ke Kak Udin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu salam terima kasih Kak Saulat sambutannya mewakili untuk selamat datang di kakak-kakak yang sudah bergabung pada webinar kali ini langsung kita ke sesi pertama sesi ketiga yaitu paparan daripada para nasumber yang yang pertama izin kakak-kakak kanara sumber untuk Rika Kuarda Jawa Barat dengan Kak Dokter Andes Wahyu Bibi Sono untuk menyampaikan paparannya silahkan Bibi untuk menyampaikannya silahkan suara saya terdengar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat 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 yang hormati pertama saya sampaikan permohonan maaf se-yogianya kak ketua kami kak Atalia yang akan menyampaikan saja pagi ini ada ada acara yang tidak bisa ditinggalkan secara mendadak beliau memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan untuk bergabung di acara pagi hari ini betulan sebagai informasi kak bahwa warga jabar saat ini beberapa waktu yang lalu sudah dilantik ke pengurusan yang baru dibawah ke Atalia dimana Komisi Pengabdian Masyarakat dan Penanggulan Bencana ada kak Dhani sebagai wakil ketua kak dokter Dhani Ramdan sehari-hari beliau sebagai kepala pelaksana BPWD Provinsi Jawa Barat dan kak Adwin yang saat ini sudah bergabung dengan kita beliau juga di BPWD Provinsi Jawa Barat saya sehari-hari di Purwakarta sebagai kepala Dinas Pemedam Kebakaran dan BPWD Keputin Purwakarta dengan beberapa teman-teman yang lainnya yang memang beberapa waktu yang lalu selantiasa aktif dalam hal pengambilan masyarakat dan pencana terutama di Jawa Barat ataupun di beberapa provinsi lainnya izinkanlah kalau sudah siap izin kak ter di-unmute kak sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada kami tadi pagi kak ketua kontak kepada saya yaitu sebetulnya judul ini adalah judul yang biasa ada dalam gerakan pramuka kakak-kakak sekalian dan kami yakin seperti yang disampaikan oleh kakak Saul bahwa teman-teman pramuka di berbagai belahan yang ada di Indonesia ini pada saat terjadi bencana sudah aktif tanpa diminta dengan dorongan dari jiwa yang ada karena kita didasari oleh dasar Dharma selantiasa aktif berpartisipasi untuk dalam hal penanggulan bencana bahkan yang paling hebat menurut pendapat saya kita rasa empati sesama pramuka di Indonesia ini manakala saudara kita terjadi bencana di berbagai belahan teman pramuka yang lain pun turut berpartisipasi contohnya pada saat terjadi bencana di Sulawesi sana terus di NTB dari Jawa Barat pun saya dengan kak Usman yang saat ini saya melihat juga hadir berada di lokasi akan tetapi selain dengan permohonan ada beberapa pemikiran dari Jawa Barat yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadikan kontribusi bagi kakak-kakak semua mari kita diskusikan mari kita buatkan suatu model menjadikan rule model bagi ke depan dalam pramuka dalam hal penanggulan bencana seperti apa saya setuju seperti yang disambutkan oleh Kak Saul bahwa pramuka setiap bencana hadir akan tetapi pada saat pemberitaan di media pramuka jarang disebut-sebut inilah menjadi satu beban bagi kita semua ke depan mudah-mudahan hal ini semakin hari semakin sirna dan pramuka hadir di tengah-tengah di Purwakarta seperti yang disampaikan ada Jabar Skotrescu ini adalah pemberian nama dari ketua kami terdahulu Kak Dede Yusuf silahkan Kak Adwin selanjutnya Kak Adwin nah kalau ini seperti yang disampaikan seperti biasa bencana kita sudah paham semuanya karena dalam undang-undang 24 tahun 2007 tentang bencana pun sudah disebutkan dan ada sebagai informasi saja untuk wilayah demografi Jawa Barat silahkan Adwin selanjutnya nah ini Kak bahwa Jawa Barat seperti yang disampaikan oleh Kamabida kami Jawa Barat ini semua ada bencana ini semua ada di Jawa Barat mulai dari pegunungan terus pantai kita ada bahkan bahkan dari indeks risiko bencana yang ada di Indonesia Jawa Barat semua kabupaten kota 27 kabupaten kota di Jawa Barat tidak terlepas dari hal bencana inilah yang menurunkan kekhawatiran kami dan pada akhirnya Pramuka harus siap seperti apa apabila terjadi bencana di wilayah kuartir cabang yang ada di Jawa Barat selanjutnya ini gambaran umum Jawa Barat penduduk Jawa Barat ini sampai hari ini adalah 49.316.712 jiwa nah dari paling banyak penduduk ini luas wilayahnya itu adalah sekitar 3.700.000 lebih yang paling utama adalah curah hujan saat ini itu adalah beda dengan kabupaten kota lain atau provinsi lain yang ada di Indonesia Jawa Barat lebih banyak maka tidak heran kalau misalkan saat ini di televisi ada pemberitaan di wilayah Jawa Barat sering terjadi bencana ini gambaran Jawa Barat secara utuh jadi kita ada 27 kabupaten kota 18 kabupaten 9 kota yang ada di Jawa Barat terus selanjutnya pemataannya seperti ini bahwa tadi saya sampaikan dalam indeks risiko bencana seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat semuanya berpotensi adanya bencana mulai dari bencana sedang sampai dengan tinggi ada beberapa kabupaten kota itu adalah mempunyai indeks risiko bencana yang sangat tinggi kalau ada kita petakan di sebelah kanan di atas ini ada yang warna merah itu hampir mendominasi seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat selanjutnya ini kak ini adalah hasil pemataan dari rekan-rekan kita BPBD Provinsi Jawa Barat dimana saat ini beberapa bencana yang ada kita evaluasi mulai tahun 2014 2015 sampai saat ini itu menunjukkan angka kenaikan jadi tidak ada yang turun semua menunjukkan angka kenaikan inilah yang harus menjadikan kewaspadaan bagi kami semua para pramuka Jawa Barat untuk dalam hal berpartisipasi aktif di masalah kebencanaan ini selanjutnya nah kalau misalkan kita petakan dalam hal siklus penanggulan bencana kira-kira pramuka atau teman-teman pramuka ini bisa hadir dimana sebetulnya menurut pendapat kami seluruh anggota pramuka bisa hadir di berbagai sektor yang ada pada saat di siklus penanggulan bencana ini mulai dari tangkap darurat pada saat bencana terjadi pada saat mulai dari para bencana pada saat bencana terjadi maupun pada pasca bencana hanya saja sudah barang tentu tidak seluruhnya berada pada satu kelompok kalau kita lihat juga dalam hal penanggulan bencana kita mengenal sistemnya ada pentahelix selanjutnya Pak Kak Bin silahkan nah disini kita melibatkan kita mencoba beberapa waktu yang lalu bahwa permuka Jawa Barat dalam hal ini dimotori oleh teman-teman Jabar Skot Resio kebetulan saya sendiri di beberapa tahun ini menjadi sebagai ketua Jabar Skot Resio bahwa teman-teman di kabupaten kota ini kita masukkan ayo ini loh apa yang dapat kita bantu pemerintah daerah oleh pramuka artinya mulai dari para bencana itu sudah kita masukkan pengurangan resiko bencana mereka hadir kita mengenal adanya istilahnya desa tangguh bencana destana terus pada saat terjadi bencana kita sudah hafal di berbagai kelompok di berbagai lapisan bahwa teman-teman pramuka selalu hadir pasti selalu hadir tidak pernah teman-teman pramuka tidak hadir hanya saja ini yang pada saat di kelompok ini pada saat terjadi bencana mari kita pikirkan apakah dalam bentuk uniform yang jelas misalkan tertulis di punggungnya itu pramuka ataupun dan sebagainya sehingga pada saat pemberitaan bahwa teman-teman pramuka hadir di saat terjadi bencana ataupun pada pasca terjadi bencana pasca bencana pembangunan kembali kita ingat bahwa disini ada sahabat saya saudara Usman ini Kak Usman ini hadir pada saat di Lombok kita mencoba Jawa Barat membantu membuatkan tenda-tenda permanen tenda-tenda semi-permanen sementara dari model yang bisa didapat di sekitar lingkungan tersebut ini bisa menunjukkan bahwa permuka pun hadir mulai dari pra pada saat dan pasca bencana selanjutnya nah permuka sebagai bentuk kepedulian anggota kegerakuan permuka disini sudah ada kak dalam permuka peduli yang kita juga kita kutip dari edara kuartir nasional saya yakin bahwa permuka bisa menempatkan posnya dimana saja yang jelas bahwa permuka hadir di tengah-tengah bencana terus selanjutnya kak Dwin ini kalau kita gambarkan program permuka peduli yang tadi saya sebutkan ada mulai dari pra pada saat dengan pasca terus uraiannya seperti ini dan saat ini yang harus kita utekankan adalah pada saat pelatihan manajemen bencana disini ini loh kak jadi pada saat sekarang apabila seluruh relawan akan membantu pada saat terjadi bencana maka mereka harus mempunyai keahlian sehingga tidak saja begitu turun asal turun di bencana itu tapi harus mempunyai keahlian disinilah bobot yang harus kita tekankan selanjutnya nah saya sependapat dengan edaran BNPB bahwa kluster yang ada disini kemungkinan kalau disini ada beberapa pramuka yang bisa masuk misalkan di kesehatan di pendidikan kita tahu bahwa kakak-kakak atau pembina ini kebanyakan guru bisa disini pengungsian perlindungan ini pun bisa melibatkan dengan satuan karya itu satuan karya Bayangkara terus dengan satuan karya yang lainnya sarana-perasarana disini bisa bekerjasama terus pemulihan ini hanya saja kalau di ekonomi secara tidak langsung tapi akan tetapi ada pola lain yang bisa disampaikan kalaupun logistik misalkan adik-adik kita bisa support dalam hal logistik kalau saya membuat slide disini ini ini adalah slide permuka Jawa Barat Jabar Skot Resio ini adalah pada saat di Lombok Kak Usman dengan Kak Purwo pada saat ini pun kita senantiasa aktif pada saat terjadi bencana Lion pesawat Lion di Tanjung Pakis Karawang kita hadir ini ya Jabar Skot Resio selanjutnya Kakak-kakak yang kami hormati bahwa peran-peran dalam pelangguran bencana ini secara hukum itu sudah ada jadi kita tidak usah ragu lagi ayo kita tinggal mau bergerak saja dan ini pun kami cuplik mohon izin Kak Sawul mohon izin Kakak-kakak yang lainnya kalau foto ini kami cuplik ini ada Kak OHK Kwarna sebudang pengelolaan masyarakat ini loh kita bukti bahwa permuka itu sudah siap berada pada garda terdepan dalam penuh penuh pencang bencana selanjutnya nah kalau misalkan kita konsepkan lagi seperti apa sih permuka pada saat penyelenggara penanggulan bencana sebetulnya banyaklah berbagai kuartir daerah sudah membuat konsep seperti halnya masing-masing kwarna sudah ada konsepnya kalau misalkan Jawa Barat kita mencoba mematahkan seperti ini Kak nah hanya saja ini harus dipahami seluruh anggota pramuka terutama para pemegang kebijakan yang pramuka yang ada di masing-masing kabupaten kota atau masing-masing kuartir cabang selanjutnya nah ini Kak saya yakin bahwa adik-adik kita bahwa rekan-rekan kita kakak-kakak kita memiliki pertama daya juang daya guna dan manfaat atau empati ini semua ada semua berlandaskan ini sudah ada modal yang orang lain tidak dimiliki oleh orang lain yaitu trisatya dan dasar dharma saya yakin bahwa adik-adik kita pada saat terjadinya bencana hadir di lapangan dalam fikirannya dia sudah tidak lagi memikirkan secara finansil yang penting mereka berbakti dan sebagainya mereka tidak pernah mengenal apakah mereka akan dapat makan atau tidak apalagi maapun tanda kutip mereka harus mendapatkan upah dan sebagainya tapi adalah pengabdian terhadap sesama inilah yang beda dengan yang lainnya terus kita coba di Jawa Barat ke depan bahwa pramuka ini seperti apa sih ke depan dalam hal penanganan covid yang saat ini sedang terjadi seperti halnya saya di saat ini sebagai sekretaris gugus tugas satuan tugas covid di Kabupaten Purwak Arta Jawa Barat dengan beberapa yang lainnya pun itu di Kabupaten Sama seperti hanya kakak-kakak yang lainnya menjadi bagian aktif dalam hal di saat gas covid ini dan kita harus menjadikan suatu pionir pada saat kalau istilah Bapak Gubernur kami sama beda adalah kehidupan new normal tapi adaptasi kebiasaan baru misalkan nah yang paling utama adalah satuan pendidikan aman bencana ini ada beberapa modul yang sudah dikeluarkan baik itu oleh kuartir nasional dan sebagainya ini menjadikan pendeman bagi kita semua bagi adik-adik kita dalam hal penanggulan bencana selanjutnya ini kak ketua kami kak Atalia ini walaupun baru dilantik pada saat pasca pelantikan beliau menanamkan sebagai seorang ibu sebagai seorang organisatoris saat ini sebagai seorang ketua kuarda ada inilah humanitas humanity ini ada saja jadi permuka itu harus berpikir juga jangan sampai mereka hanya semangat juang saja mereka ke lapangan akan tetapi mereka mengabaikan kesehatannya dan sebagainya mulai pada saat berangkat dari rumah pada saat di lapangan sampai kembali ke rumah mereka harus dalam keadaan safety aman nah ini kak konsep dari kuarda jabar dalam ini jabar Skot Resio dibawah kemungkinan ketua kami yang baru Kak Atalia mudah-mudahan bisa menjadikan masukan bagi kita semua dan kami pun senantiasa mohon masukan dari kakak-kakak semua supaya konsep ini dapat dilaksanakan diaplikasikan minimal di kabupaten kota yang ada di Jawa Barat bahkan kalau bisa diadopsi oleh rekan-rekan kita yang ada di Indonesia saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan materinya kami nanti sampaikan kalau misalkan apabila yang akan mempergunakan silahkan mungkin itu terima kasih kakak-kakak sekalian haturnuhun kakak Adwin saya standby saya akhiri untuk sementara bila itu Fikwaldaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam kebajikan salam Pramuka salam Pramuka terima kasih dan ini menjadi PR kita semua yang kedua yang kedua yaitu keterlibatan semua ini kak ya semua anggota Pramuka baik di Pranya saat bencananya dan Pasca dan ini sama juga Pramuka tadi yang Kak Wibisono sampaikan Pramuka hadir dalam rangka pengabdian tidak ada embel-embel apapun dan itu menjadi apa namanya kebanggaan bagi kita bahwa Pramuka tetap apa namanya hadir dalam setiap saat terjadinya bencana terima kasih Kak Wibisono atas paparannya berikutnya paparan kedua yang akan disampaikan oleh Kak Doktor Haji Rahman Sah beliau adalah Sekretaris Kuarda Gerakan Pramuka Soloisi Selatan untuk mempersingkat waktu dipersilahkan Kak Rahman Terima kasih Kak Ijin info balik apa suaranya kedengaran jelas Suara bagus Kak Clear Terima kasih Kak Baik terima kasih Kak sekalian yang kami hormati yang mewakili pimpinan kuartir nasional Kak Saul Narasumber teman-teman dari Jawa Barat dari BBBD Sulawesi Selatan sahabat saya kakak-kakak peserta webinar yang kami hormati izinkan kami menyampaikan rasa syukur atas nikmat dan kermi Allah yang kita rasakan hari ini sehingga Alhamdulillah diselah-selah kesubukan aktivitas keluarga dan rutinitas pribadi kita masih mau meluangkan waktu kita untuk untuk pramuka tentu untuk Indonesia untuk anak-anak diri kita peserta diri kita yang tentu harus jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan hari ini izin Kak Herudin jika memungkinkan materinya di share siap lanjut di slide pertama Kak siap baik ya baik baik kakak sekalian yang kami hormati saya kira saya tinggal melanjut apa yang disampaikan oleh kakak dari Jawa Barat tadi saya ingin mengatakan bahwa setelah kuartir nasional mengeluarkan kebijakan untuk hal yang terkait dengan pengabdian masyarakat lebih khusus pada pembentukan dan pelaksanaan tugas-tugas pramuka peduli maka kami juga kuartir daerah gerakan pramuka sulit selatan langsung menindaklanjuti dengan pembentukan struktur dan Alhamdulillah kebetulan selain saya selaku sekretaris kuartir daerah gerakan pramuka sulit selatan pada tahun 2018 kemarin saya juga ditunjuk selaku ketua pramuka peduli kuartir daerah gerakan pramuka sulit selatan jadi pramuka peduli menjadi satu lembaga di bawah pengabdian masyarakat yang ketua dan pengurusnya dibentuk secara khusus gabungan dari elemen kuartir di tingkat daerah ada andalan ada dewan kerja bahkan ada beberapa purna dewan kerja termasuk ada orang dewasa di dalamnya komponen ini sebagai pengurus pramuka peduli untuk memaksimalkan tugas dan perannya di lapangan kita juga membentuk satuan reaksi cepat kuartir daerah gerakan pramuka sulit selatan jadi di bawah pramuka peduli pengurus pramuka peduli kuartir daerah sulit selatan ada satuan reaksi cepat kuartir daerah gerakan pramuka sulit selatan ketua satgasnya itu kak hirsan kak ican idris ketua CRC ini juga menjadi kebijakan dan dilaksanakan oleh kuartir cabang bahkan kuartir ranting di sulit selatan jadi di kuartir cabang ada pengurus pramuka peduli dan di bawahnya ada tim reaksi cepat di kuartir cabang kemudian di kuartir ranting ada pengurus pramuka peduli dan untuk pelaksanaan teknis kegiatannya ada unit reaksi cepat satuan reaksi cepat tim reaksi cepat unit reaksi cepat ini terdiri dari sekitar 30 orang yang kita persiapkan termasuk skill dan keterampilannya ada hal yang saya ingin sampaikan kepada kakak-kakak semua termasuk Kak Saul organisasi kita ini adalah organisasi pendidikan non-formal jadi jangan juga membayangkan bahwa ketika terjadi bencana maka peserta didik digerakkan pramuka secara otomatis dan serta-merta akan terlibat secara maksimal sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita organisasi pendidikan hal-hal yang terkait dengan bencana baik itu bencana alam dan bencana kemanusiaan yang menjadi penting disampaikan kepada peserta didik adalah bagaimana mereka punya keinginan dan niat yang tulus bisa terlibat dalam proses-proses itu karena dari segi usia dan batasan umur belum sangat memungkinkan untuk dilibatkan secara teknis nah karena itulah pengetahuan dan ilmu tentang kebencanaan kita harus ajarkan dan itu sudah diatur dalam semua kurikulum baik pada golongan siaga penggalang penegak dan pandega bahkan di semua golongan dan tingkatannya bahkan menjadi syarat kecakapan khusus untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus itu kesyukuran kita itu kesyukuran kita karena hal-hal yang terkait dengan kebencanaan itu menjadi kurikulum peserta didik kita mulai dari golongan siaga di semua tingkatannya siaga mula siaga tata termasuk ke penggalang mulai ramu rakit terap termasuk ke penegak dan pandega itu yang pertama sehingga kita harus hati-hati jangan serta-merta ketika terjadi bencana kita melibatkan peserta didik karena peserta didik kita bahkan dirinya pun belum bisa dia solok dan selamatkan karena persoalan usia oleh karena itu kami sangat sepakat dan setuju ketika kuartir nasional dulu sebelum Pramuka Peduli ada Brigade Pramuka Penolong kemudian muncul lagi Pramuka Peduli tapi apapun namanya kami setuju kenapa ada ruang yang kita bisa buat mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap baik dari segi mental karena umurnya sudah memungkinkan katakanlah dia penegak minimal pandega bahkan pembina dan orang dewasa yang memungkinkan secara fisik keterampilan dan yang paling utama dia punya ketulusan dan niat yang baik untuk terlibat dalam tugas-tugas komunisian itulah yang kita fasilitasi masuk di Pramuka Peduli dan secara teknis dilakukan oleh Satuan Reaksi Cepat di tingkat Kuarda Tim Reaksi Cepat di tingkat Kuarcap dan Unit Reaksi Cepat di tingkat Kuardan itu hal pertama yang kami lakukan di Sulawesi Selatan dan Alhamdulillah juga menjadi model di seluruh Kuartir Cabang dan Kuartir Ranting Sesulawesi Selatan apakah berhenti sampai di situ tentu tidak karena saya sempat dapat dengan Kak Saul kita juga tidak boleh menghadirkan Pramuka Peduli dalam tanda petik ataukah peserta didik di lokasi-lokasi bencana nah karena ketidakmampuannya sehingga yang paling sederhana dilakukan adalah membantu relawan yang ada di sana sehingga cenderung kelihatan dia disuruh ngangkat-ngangkat atau menjadi kuli dari relawan-relawan yang bertugas dan terkoordinasi di lokasi bencana nah atas nasar pertimbangan itu satu-satunya yang harus bisa kita lakukan adalah mempersiapkan adik-adik kita bukan cuman adik-adik kita kita saya andalan orang dewasa yang punya kepedulian dan punya keberpihakan pada tugas-tugas kemuliaan untuk membekali dirinya dalam proses membekali dirinya ini juga sekaligus menjadi bahan kekuartir nasional sampai hari ini kita sering mengikuti kegiatan pelatihan atau diklat Pramuka Peduli secara nasional bahkan kami juga lakukan di tingkat daerah tapi sampai hari ini mohon izin ini juga penting untuk segera dirumuskan untuk membuat kurikulum sekaitan dengan aktivitas dan kegiatan Pramuka Peduli yang bisa dilakukan sehingga memang kita punya SDM yang memadai dan diperhitungkan oleh siapapun karena kalau persoalan kesiapan saya kira Pramuka tidak ada yang kalah siap ketersediaan relawan kita sangat siap kita punya pangkalan kita punya satuan kita punya gugus depan yang siap untuk itu pengetahuannya sudah ada karena kita bekali dari usia dini dia siaga penggalang-penegak tinggal sekarang bagaimana pengetahuan dan ilmu yang dia pahami ditunjang dengan keterampilan dan skill keterampilan dan skill ini hanya bisa kita dapatkan dari kurikulum yang jelas terkait dengan pelatihan kompetensi bahkan muaranya pada pemberian sertifikat keahlian bagi peserta didik kita khususnya yang ada di Pramuka Peduli bukan hanya peserta didik bagi kita orang dewasa yang terlibat di dalam Pramuka Peduli dan itu juga yang saya perankan kepada teman-teman saya tidak membatasi diri selaku ketua Pramuka Peduli ataupun segala sekretaris kuartir daerah untuk terlibat secara langsung menjadi bagian dari satuan reaksi cepat di semua kegiatan bencana sehingga mereka menganggap bahwa tugas ini bukan hanya tugas peserta didik tapi menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab orang dewasa pembina bahkan andalan yang ada di kuartir bisa terlibat dalam satuan reaksi cepat ataupun tim reaksi cepat dan unit reaksi cepat di kuartir pada jejaran yang ada di bawah itu yang penting saya sampaikan oleh karena itu menyikapi hal itu kami di kuartir daerah gerakan Pramuka Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara rutin untuk memberi pemahaman dan menambah skill dan keterampilan satuan reaksi cepat dan tim reaksi cepat dari kuartir cabang sesulis selatan kita sudah buat pelatihan Vertical Rescue dikelat Pramuka Peduli peningkatan mutu dan kualitas anggota satuan reaksi cepat kemudian ada baru-baru ini kita laksanakan orientering kemudian kita lakukan lagi Vertical Rescue baru-baru kemudian Water Rescue baru-baru ini apa itu itu semua untuk mempersiapkan adik-adik kita tentu sebentar Kak Icang akan bicara secara teknis seperti apa mereka dalam penugasan-penugasan di lokasi-lokasi bencana hal yang paling pokok memang kita lakukan di kuartir daerah dalam rangka penyiapan tenaga dan relawan maka hal pokok yang harus juga dilakukan adalah ketika kita di lapangan maka hal yang terpenting adalah melakukan koordinasi dengan semua lembaga dan infrastruktur pelaksana kegiatan pertolongan atau penunggulangan bencana di lapangan siapa itu ya tentu institusi yang paling bertanggung jawab adalah badan penunggulangan bencana nasional di tingkat pusat dan tentu badan penunggulangan bencana daerah di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten kota nah itu yang kami lakukan kemudian selanjutnya pada slide selanjutnya disitu bisa dilihat hal-hal yang kita lakukan di tahun 2020 ini bukan Sulawesi Selatan bukan cuma menghadapi bencana alam seperti yang terjadi di Jeneponto Bantai di Wajo di Masamba yang terakhir secara global kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 sehingga Pramuka Peduli juga kita arahkan dalam rangka ikut membantu pemerintah dan membantu masyarakat bagaimana memposisikan diri yang pertama sebagai tenaga relawan yang berfungsi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara melakukan penyemprotan dan sebagai bahan saja kakak-kakak sekalian di Sulawesi Selatan rasa-rasanya dari data yang ada kami tanggal 12 Maret sudah melakukan penyemprotan sampai hari ini tidak pernah berputus tidak pernah terputus dan namanya kerja kemanusiaan tidak mesti kita diliput media masyarakat memang hanya tahu kalau ada bencana kalau tidak ada bencana kita tidak diketahui kita akan tidak dikenal dan itu memang menjadi resiko dan tanggung jawab kita sama-sama dan teman-teman adik-adik enjoy-enjoy saja yang penting niat tulusnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara bisa dia wujudkan dalam kegiatan-kegiatan ini kita juga melakukan pembagian masker pembagian sembako bagi masyarakat yang terdampat covid dan bagi pengurus dan pembina pramuka yang juga terdampat covid apakah ini cukup? saya kira tidak cukup ini hanya menjadi laboratorium pengabdian peserta didik kita dan saya selalu tekankan kepada mereka bahwa ini bagian dari bela negara saatnya kita membela bangsa ini saatnya kita membela dan membantu masyarakat dalam rangka menghadapi masalah khususnya covid-19 ini selanjutnya kakak sekalian beberapa kegiatan pramuka peduli sului selatan dikaitkan dengan kejadian-kejadian bencana seperti yang kami sampaikan tadi itu sekaligus menuntut bagi jajaran kuartir bagaimana mempersiapkan pramuka peduli bukan cuman skill dan keterampilannya tapi tentu dari segi sarana dan prasarananya saya sependapat tadi teman dari Jabar jangan sampai adik-adik cuman didorong untuk menguatkan semangatnya bekerja di lapangan tapi pimpinan kuartir juga tidak memberi support yang maksimal dalam rangka mempersiapkan dirinya menolong pada kejadian-kejadian bencana maka hal yang paling utama dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita menolong diri kita secara mental dan moral untuk bisa turun ke lapangan karena kalau diri kita saja tidak siap secara mental dan moral maka saya yakin tugas kita di lapangan akan juga menjadi kendala kemudian berikutnya kakak sekalian yang kami hormati dalam rangka menindaklanjuti hal-hal yang menjadi program kuartir nasional baik menjadi program internal maupun program yang dikerjasamakan dengan lembaga dan institusi negara yang secara prinsip konsisten berpikir soal penanggulangan bencana misalnya BNPB maka dalam waktu dekat kami akan melakukan ini sudah menjadi agenda kami sudah laporkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat juga kami akan menghadap ke Kahenro di BPPD untuk menyampaikan bahwa kami akan melakukan pelatihan pramuka peduli berbasis gugus depan jadi semua penegak pandega Sulawesi Selatan pada pendekatan gugus depan kami akan minta satu putra satu putri untuk mengikuti kema orientasi pramuka peduli kema orientasi pramuka peduli kemudian dua orang ini akan menjadi cikal bakal terbentuknya unit-unit reaksi cepat pada pendekatan gugus depan gugus depan adanya di kecamatan adanya di ranting kenapa kami lakukan ini yang pertama adalah menindaklanjuti program terkait dengan satuan pendidikan aman bencana terwujudnya satuan pendidikan aman bencana dan tentu untuk menambah personil unit reaksi cepat yang ada di kuartir ranting ataupun kecamatan sesulai selatan nah itu yang kami akan lakukan sehingga dari data yang sudah dipersiapkan dari kurang lebih 1.600 SMA dan SMK sesulai selatan baik negeri wapun swasta dikali dua ya kurang lebih 3.000-3.500 pesertanya dan itu kita akan lakukan ada yang dalam bentuk pendekatan SONA dalam pendekatan SONA pembagian SONA pendidikan di seluruh selatan ada sekitar 12 SONA itu kita akan lakukan dalam rangka peningkatan SDM terampilan dan skill peserta didik kita kita minta dua orang per bukus depan sekaligus ini menjadi tindak lanjut dari satuan pendidikan aman bencana dan yang kedua tentu yang paling penting adalah penyiapan tenaga relawan yang siap dalam rangka mendukung unit reaksi cepat yang ada di kuartir ranting seluruh selatan dan di bagian slide terakhir beberapa peralatan yang memang kita siapkan yang dimiliki oleh satuan reaksi cepat kuartir daerah seluruh selatan selain kendaraan roda dua dan roda empat kemudian perahu lengkap dengan mesinnya dan peralatan-peralatan pengemanan diri itu kita sudah siapkan dan di cabang juga ini juga secara berangsur disiapkan oleh teman-teman di cabang saya kira ini yang saya sampaikan sebagai awal sebagai pembuka diskusi kita yang ingin saya sampaikan kembali adalah bagaimana memang kuartir nasional saya melanjutkan apa yang disampaikan kuartir kuartir jabar tadi kuartir nasional memang pekerjaan ini harus tuntas memang kecil tapi sangat menentukan uniform promuka peduli tidak lagi berubah-ubah ada yang patent dan langsung menjadi informasi final kemasyarakatan bahwa kalau ada helm warna seperti ini atau ada baju warna seperti ini dengan tulisan ini itu berarti perpanjangan tangan gerakan pramuka baik kuartir nasional maupun kuartir daerah sampai kuartir ranting yang kedua ya posisinya kalau hari ini kita bicara pramuka peduli lingkup pengabdiannya itu seperti apa karena bukan cuma persoalan bencana kalau pramuka peduli ini penting untuk menindaklanjuti kurkulum sebagai modal menambah skill dan keterampilan relawan-relawan kita ini yang kami sampaikan dan poin yang ketiga adalah pramuka peduli ini jangan menutup keinginan dan keikut sertaan kelompok dan komponen pramuka lain untuk membentuk lembaga atau kelompok yang bergerak dalam kemanusiaan untuk juga ikut terlibat misalnya begini brigade pramuka penolong dulu itu sudah tidak ada tapi fakta di masyarakat masih ada biarkanlah itu tumbuh dan berkembang menjadi komunitas yang menjadi bagian gerakan pramuka bahwa pramuka peduli ini ada dia adalah bagian kuartir nasional yang tentu harus di maintenance baik organisasi kurikulum dan penambahan keterampilan relawan yang ada di dalamnya ini yang saya sampaikan terima kasih untuk sementara sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam terima kasih kak dokter Haji Rahman sah atas paparannya kak banyak poin-poin yang disampaikan oleh kakak anda kita kak Rahman sah ini menjadi PR baik di tingkat kuartir nasional kuarda dan ke tingkat kuaran seperti yang tadi disampaikan bahwa PR bagi kita itu membuat kurikulum terkait dengan menyiapkan SDM yang memadai terkait dengan apa namanya kelipatan permuka atau kelipatan relawan permuka di dalam kebencanaan terima kasih kakrahman atas paparannya selanjutnya narasumber berikutnya yaitu dari dari apa nama dari ketua dari ada kak ini ada kak ya kak Endro kayaknya sudah bergabung dengan kak Icang ini kak ya satu tempat di keluarga kak siap kak ini nanti informasinya kak Endro sama kak Icang ini bergabung katanya jadi saya izin kak Endro sama kak Icang pertama dari BPBD BPBD Provinsi Soe Selatan dengan kak Endro Yudo Wariono beliau adalah kabit pencagahan dan penanggulan bencana maaf kabit pencagahan dan kesiagaan BPBD Provinsi Soe Selatan bersama dengan kak Icang beliau adalah ketua SRC Pramuka Peduli Penanggulan Bencana Kuarda Soe Selatan untuk memisikkan waktu diperkenankan silahkan kak Endro dan kak Icang Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 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 Yang saya hormati Saya izin buka masker Yang saya hormati Pak kakak-kakak yang ada di jajaran Kwarnas Juga Jajaran Kuarda Yang sempat hadir Lebih khusus Senior kami Kakak kami Sekretaris Kuarda Kakak Rahman Syek Masalah luar biasa Masalah kakak Selamat Ketemu Dengan Karena Sibuk masing-masing Juga ada kegiatan Saya enggak Saya enggak Makasih kak Ijin kami Di sini bersama Dengan kak Icang Di markas Besar Kuarda Pramuka Sulsel Dan Suatu kebanggaan Bagi kami Bisa bergabung Di sini Saya ingat Jadi ingat Masa Saat itu Masa muda Masih aktif Di Pramuka Ijin saya Tidak beda dengan Kakak Rahman Syek Juga Saya Dibesarkan oleh Pramuka Jadi mulai Dari Kugus Depan Sampai di Kuarcap Dan sebagainya Terakhir Saya aktif juga Di Sakabayangkara Ketika saya Ketika saya dapat Undangan Untuk ikut Hadir dalam Webinar ini Saya Sungguh-sungguh Senang Dan merasa Mendapat kehormatan Yang luar biasa Sambil Berreuni Tugas saya Juga sekarang Di BBBD Juga Beda-beda tipis Dengan Kepramukaan Yang sudah Saya Perkoleh Selama ini Membesarkan saya Ini Luar biasa Dan kemudian Terkait dengan materi Tema yang saya Terima Dari K.I. Chang Adalah Seputaran Khususnya Di Saat Kejadian Di Masamba Loko Utara Memang Ya Kami Makanya kami Ambil judul Judul kami Adalah Sinergitas BBBD Dengan Stakeholder Terkait dalam Koordinasi Penanggulangan Bencana Ini Kalau Menyimak Pemaparan Dari Kakak kami Yang ada Di Jawa Barat Tadi Terkait Dengan Protap-protap Ataupun Mekanisme Dan Juga Manajemen Manajemen Penanggulangan Bencana Hakikannya Sama Ketika Pra Bencana Ketika Saat Bencana Dan Pasca Bencana Dan Yang akan Kami Expose Untuk Menyingkat Waktu Kami Di Makassar Di Sulawesi Selatan Juga Tidak Jauh Beda Dengan Kakak Kakak Yang Lain Yang ada Di Kwarda Kwarda Yang Lain Yaitu Kami Juga Tetap Membina Dengan Stakeholder Yang Lain Stakeholder Yang Lain Dengan Para Pemanggu Pemanggu Ya Dengan Para Pemanggu Kepentingan Bahkan Ini Kami Sudah Sejak Dulu Ini Dengan Lima Pilar Kekuatan Ini Yang Kemudian Sekarang Yaitu Pemerintah Organisasi Masyarakat LSM NGO Akademisi Perguruan Tinggi Dunia Usaha Industri Dan Serta Media Masa Ini Lima Pilar Ini Kami Sudah Lakukan Sejak Lama Hanya Kemudian Oleh Bapak Doni Monardo Kepala BNPB Sekarang Ini Lebih Di Menamanya Di Block Up Dengan Ikon Yang Namanya Pentaholic Itu Pentaholic Itu Ada Lima Pilar Kekuatan Nah Seperti Ini Pentaholic The Power Of Pentaholic Kami Sudah Lakukan Itu Dan Dengan Adanya Pak Doni Mengangkat Yang Ini Kami Lebih Bersemangat Lagi Dan Sehingga Kami Ketika Seperti Apa yang Disampaikan oleh Sekretaris Kuarda Ke Aram Mansa Tadi Bahwa Memang Ketika Ada Bencana Maka Ini Secara Secara Kedinasan Menjadi Area Kami Menjadi Area Kami Untuk Mengkoordinasikan Karena Memang Kami Disini BPPD Ini Menjadi Tiga Fungsi Yaitu Fungsi Koordinasi Fungsi Komando Dan Fungsi Pelaksana Itu Disana Kapan Koordinasi Itu Kita Lakukan Ketika Tidak Ada Kebencanaan Yaitu Ketika Prabencana Kita Ada Kesiap Siagaan Kita Lakukan Analisis Analisis Prabencana Latihan Latihan Kemudian Ketika Fungsi Komando Ketika Saat Ada Kedaruratan Itu Dan Termasuk Disana Fungsi Pelaksana Juga Nah Kemudian Terkait dengan Kami Mengkoordinasikan Ketika ada Kejadian Dari sekian-sekian Stakeholder Beragam Dari berbagai Unsur Dan Kekuatan Itu Kalau Tidak ada Yang Mengkoordinasikan Maka Mungkin Mungkin Akan Terjadi Yang Namanya Ego Sektor Mereka Bergerak Sendiri-sendiri Makanya Kami Salah Satu Fungsi Kami Adalah Menyatukan Mengkoordinasikan Mensinergikan Sehingga Akan Terjadi Kekuatan Yang Besar Untuk Melakukan Penanganan Kebenjanaan Itu Itu Dan Terus Lanjut Ke Ini Dia Sehingga Harapannya Dari Berbagai Unsur Akan Menyatu Disitu Kita Bergerak Bersama Dengan Unsur Pemerintah Dengan Masyarakat Dan Para Dunia Usaha Baik Kemudian Sekilas Kami Beri Gambaran Terkait Dengan Pemetaan Pemetaan Lawan Bencana Disana Kami Ada 24 Kabupaten Kota Dan Kalau Di Peta Ini Kami Tayangkan Adalah Ketika Ada Titik-titik Yang Ada Ancaman Banjirnya Memang Yang Merah-merah Ini Ancaman Banjir Itu Tetapi Kemudian Yang Berikutnya Ancaman Banjir Terus Kita Kita Bisa Meng Meng Antisipasi Sehingga Target Paling Tidak Pengurangan Risiko Bencana Bisa Tertangani Nah Kita Masuk Ke Kejadian Mas Samba Sebenarnya Kami Bersinergi Dengan Jajaran Wardah Pramuka Sulawesi Selatan Ini Tidak Hanya Di Mas Samba Ketika Siklus Manajemen Penanganan Bencana Itu Keadaan Normal Kami Selalu Adakan Rapat-rapat Koordinasi Latihan-latihan Bersama Konsolidasi Dan sebagainya Gitu Dan Sekarang Kalau Boleh Melaporkan Kami BPPD Juga Dengan Merekrut Teman-teman Para kakak Dari Wardah Ini Menjadi Salah Satu Fasilitator Narasumber Dalam Rangka Pelatihan Calon-calon Relawan Penanganan COVID Di Sulawesi Selatan Jadi Kita Sudah Mulai Hari Kamis Yang Lalu Kamis Jumat Sabtu Senin Selasa Rabu Satu Minggu Kami Kerjasama Dengan Teman-teman Saya Golder Termasuk Dari Gerakan Pramuka Wardah Suasi Selatan Kami Mencoba Membentuk Semacam Seribu Relawan Sehingga Di akhir Nanti Akan Ada Seribu Relawan Yang Akan Melakukan Gerakan Percepatan Menekan Matarantai Pandemi Itu Ini Tadi Tadi Makanya Kami Habis Dari Lokasi Pelatihan Kami Tinggal Kesini Untuk Ikut Webinar Sebentar Nanti Kami Balik Lagi Ke Lokasi Kegiatan Ini Jadi Itu Salah Satu Contoh Aktivitas Kami Kerjasama Kami Sinergitas Kami Dengan Teman-teman Para NGO Para Ormas Para Komunitas-komunitas Yang Peduli Dengan Penanganan Bencana Nah Terkait Dengan Kami Sekilas Kami Ceritakan Banjir Bandang Di Kabupaten Luhu Utara Memang Kami Sangat-sangat Dikecutkan Waktu Di siapapun Merasa Dikagetkan Adanya Kejadian Bencana Alam Banjir Bandang Luhu Utara Itu Yang Tanggal 12-13 Juli Secara Tiba-tiba Itu Dan Di sana Ada Lokasi 6 kecematan Tersebar Yang menjadi Area-area Terdampak Lanjut Itu Dan Dari Kejadian Itu Tercadat Ada Meninggal Dunia 39 Orang Dalam Pencarian 9 Orang Luka-luka 106 Dan Sebagian Ada Rawat Inap Dan Rawat Jalan Itu Terus Ini Waktu Itu Penyakit-penyakit Yang diderita Juga Kelompok-kelompok Rentan Kami Adakan Bilah-bilah Di sana Supaya Dalam Penanganannya Kita bisa Lebih Fokus Lanjut Kemudian Terkait Waktu itu Sampai Sekarang pun Masih Ada Pasca Bencana Banjir Bandang Di Masa Mbalu Tara Itu Masih Ada Kem-kem Pengungsian Memang Karena Sedemikian Parahnya Banjir Bandang Itu Yang kemudian Meninggalkan Lumpur Di Pemukiman Pemukiman Yang mana Kalau Lumpur Itu Kita Mau Bersihkan Perlu Namanya Waktu Yang Agak Panjang Sehingga Tidak Bisa Cepat Apalagi Sekarang Kondisi Lumpurnya Sudah Mulai Mengering Dan Mengeras Sehingga Masih Ada Titik-titik Pengungsian Kami Masih Lakukan Di Daerah Masa-masa Nah Itu Dan Kemudian Terkait Dengan Apa Namanya Solusi Ya Solusi Alternatif Dari Pemukiman Pemukiman Yang Terdampak Itu Mereka Untuk Kembali Ke Daerahnya Kemungkinan Kecil Ya Karena Rumahnya Tertimbun Lumpur Sehingga Oleh Kebijakan Dari Pak Gubernur Dengan Bupati Juga Didukung Support Oleh BNPB Dengan Itu Dilakukan Yang Namanya Area Huntara Yaitu Hunian Sementara Bahkan Ada Kebijakan Dari BNPB Ada Juga Dibangun Proses Pembangunan Hunian Tetap Huntap Namanya Hidro Nah Dalam Perbaikan Perbaiki Itu Banyak Sekali Sarana Prasana Yang Infrastruktur Yang Harus Diperbaiki Tetapi Untuk Sampai Sekarang Pasca Bencana Juli Sampai Sekarang November Alhamdulillah Keadaan Sudah Semakin Membaik Pergerakan Perekonomian Juga Sudah Mulai Bisa Berjalan Di Sana Nah Terus Kemudian Terkait dengan Ekonomi Produktif Ini Yang saya Tayangkan Adalah Tentang Sektor-sektor Pertanian Perkebunan Yang Terlanda Terdampak Dari Kebencanaan Itu Tadi Pariwisata Juga Pemandian Alam Terkena Juga Lagi Nah Ini Terkait Dengan Sektor Sosial Ada Pendidikan Ada SDSMB Yang Juga Sekolah-sekolah Terkena Dampak Masjid Juga Ada Puskesbas Dan Perkantoran Bahkan Rumah Jabatan Bupati Pun Terdampak Juga Ada Perbankan Ada Kantor Bank Kena Nah Kami Dengan BBBD Dengan Teman-teman Stakeholder Semua Berbagai Institusi Dan Relawan Sampai Sekarang Masih Melakukan Kegiatan Pendampingan Pendampingan Korban Bencana Dalam Penanganan-penanganan Kebutuhan-kebutuhan Dasar Dan Pemulihan Kesehatan Serta Trauma Pasca Bencana Dan Terkait Upaya-upaya Itu Ada 6 Busco Dapur Umum Dapur Umum Sampai Sekarang Masih Jalan Juga Makanya Kami Memang Masih Juga Menghimbau Pada Teman-teman Yang Terketuk Hatinya Untuk Kalau Masih Mau Menyumbang Masih Dibutuhkan Banget Di Mana Di Masa-masana Itu Kami pun Dari Unsur Pemerintahan Juga Sebisa-bisanya Juga Tetap Menjadi Wajiban Kami Pemenuhan Kebutuhan Dasar Itu Dan Upaya-upaya Ini yang tadi Saya ceritakan Tentang Huntara Tentang Asusmen Kerusakan Infrastruktur Paling Tidak Nanti Ditata Ulang Dalam Penanganan Di Penyusunan Di ABBD Kabupaten ABBD Provinsi Bahkan Juga Di ABBN Gitu Nah Terus lagi Ini Kebutuhan-kebutuhan Dasar Yang memang Waktu itu Sangat-sangat Mendesak Gitu Nah Di sana Kami pun Juga Waktu itu Membuka Tenda-tenda Dari para Relawan-relawan Dan para Kelompok-kelompok Peduli Misalnya Ada Tenda Post Polisi Tenda TNI Dina Sosial Kesehatan Tenda Darurat Dan Juga Ada Tenda-tenda Dari PMI Dari Satuan Tugas SRC Pramuka Peduli Kwarda Sosial Juga Di sana Ada Membuka Post Bantunya Juga Itu Itu Salah Satu Kepedulian Kerjasama Dan Sinergitas Kami Di sana Terus Selanjut Tidak Dan Terkait Dengan Waktu itu Karena Memang menjadi Protab dari Evakuasi Dan Pencarian Dari Tim SAR Ada yang Korban jiwa Yang Dinyatakan Hilang Maka Kami Juga Sudah Menyatakan Menghentikan Pencarian Karena Memang Protab dari Basarnas Begitu Ini Sekilas Gambaran Umum Apa yang Saya Sampaikan Cerita Waktu Kejadian Di Mas Samba Waktu itu Sampai Sekarang Dan Kami BBBD Dengan Berbagai Stakeholder Dari Kwarda Pramuka Pasir Selatan Dengan Teman-teman Yang Lain Juga Tetap Masih Melakukan Pendampingan Di Lokasi Masamba Di Sana Dan Beberapa Contoh Gambar-gambar Situasi Waktu itu Di Sana Seperti itu Tergenang Kotanya Tergenang Air Dan Lumpur Dan Bahkan Kantor Polisi Mobil Polisi Segala Terendam Demikian Yang Bisa Kami Expose Dalam Kesempatan Ini Luar Biasa Terima Kasih Tetap Semangat Ikhlas Bakti Bidabangsa Berbudi Bawa Laksana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Bramuka Salam Terima kasih Kak Andrew Yudowari Atas Paparannya Banyak yang disampaikan Terutama Yang bisa saya penting Yaitu Kerjasama Dengan BBPD Dengan Stakeholder Mengadakan Pelatihan Kerelawanan Penanganan COVID Kayak ini Menciptakan Seribu Relawan Terima kasih Nika Untuk Melakukan Gerakan Percepatan Mata Rantai Pandemi COVID-19 Di Provinsi Selatan Ini Terkait dengan Apa namanya Bencana Di Utara Di Masamba Ini masih Proses recovery Mesti berjalan Terus Kayak Jadi Kayak Menyampaikan Bagi KKKK Yang Apa namanya Artinya Dari BBD Solusi Selatan Dan juga Keluarga Solusi Selatan Masih Berkenan Menerima Bantuan Menerima Bantuan Untuk Saudara-saudara Kita Yang ada Di Masamba Terima kasih Sekali lagi Kayak Atas Paparannya Informasi Kak Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Barat Kebetulan Lagi Sedang Kunjungan Ke Salah satu Kabupaten Di Jawa Barat Mohon Ijin katanya Tidak Bisa Bergabung Karena Kondisi Sinyal Di lokasi Tidak Stabil Kak Jadi Kita Langsung Aja Ke Sesi Keempat Yaitu Diskusi Dan Tanya Jawab Bagi Kakak-kakak Yang Ingin Bertanya Silahkan Langsung Apa namanya Menyampaikan Atau Memberikan Resend Atau juga Di ruang Room chat Terima Silahkan Silahkan Di Perkenankan Untuk Tanya Jawabnya Dulu Kak Ijin Siap Siap Kajian Untuk Selanjutnya Saya menyambung Dari Pengopar Yang disampaikan Oleh Kak Rahman Siar Dan Kak Enro Ijinkan Kami Melaporkan Apa Aktivitas Pramuka Peduli Secara Khusus Di Masamba Pada saat Kejadian Banjir Bandang Jadi Ijinkan Kami Untuk Menyampaikan Secara Singkat Siap Siap Lanjut Kak Bisa Dipaparkan Ya Pada saat Kejadian Bencana Di Banjir Bandang Di Masambalu Utara Kami Satuan Reksi Cipat Pramuka Peduli Khusus Dari Selatan Dalam Hal Ini SRC Mensikapi Kejadian Tersebut Satu Jam Setelah Kejadian Kami Mencoba Berkoordinasi Lanjut Lanjut Slide Lanjut Slide Lanjut 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 Mencoba Merespon Itu Banjir Pada Tanggal 13 Pukul 21 Dimitikas 5 Kecamatan Masambah Sabang Buntam Malangke Malangke Barat Gawabat Teluk Utara Profesor Dan Respon Yang kami Lakukan Adalah Lanjut Lanjut Buna Buna Lagi Ada Bisa Dilanjut Slide Bisa Bisa Jadi Respon Yang Kami Lakukan Itu Yang Pertama Kami Langsung Berkomunikasi Dengan Teman-teman Pramuka Peduli Di Luwut Utara Sendiri Kemudian Mencoba Menghubungi Komunikasi Dengan Teman-teman Pramuka Peduli Di Kortir Cabang Terdekat Dari Luwut Utara Itu Luwut Timur Palopo Dan Korcap Luwut Untuk Segera Bisa Merespon Banjir Banjir Atau Bencana Tersebut Di Luwut Utara Dan Alhamdulillah Teman-teman Pramuka Peduli Tim Reaksi Cepat Dari Tiga Kortir Cabang Tersebut Langsung Merespon Dan Langsung Melakukan Turun Ke Lokasi Kejadian Selanjutnya Setelah itu Kami Mencoba Koordinasi Dengan BPBD Dalam hal ini BPBD Provinsi Dan Badan Sar Nasional Di Kantor Sar Makassar Untuk Mencoba Koordinasi Bagaimana Dan Proses Pemerangkatan Tim Relawan Dan Alhamdulillah Keesokan Harinya Di tanggal 14 Itu Tim Sar Badan Sar Nasional Basarnas Kantor Makassar Langsung Merespon Dan Kita Dari SRC Dalam hal ini Ikut Langsung Terjun ke Lokasi Di tanggal 14 Tiba Tanggal 15 Bersama Dengan Teman Relawan Lain Menuju Mas Sambah Tanggal 15 Kami Tiba Di Mas Sambah Itu Langsung Berkoordinasi Dengan Badan Penanggulan Bencana Di Lokasi Di Posko Induk Kemudian Mencoba Membuat Membuat Pos Bantu Pos Bantu Kami Ada Di SDK Tokuan Pada Saat Itu Atas Petunjuk Ketua Kwarcap Dalam hal ini Ibu Indah Selaku Bupati Juga Memberikan Kami Tempat Di SDK Tokuan Kemudian Setelah Membuat Pos Bantu Dengan Mencoba Dengan Cara Kita Sendiri Karena Belum Ada Protap Atau SOP Pembentukan Pos Bantu Yang Ditetapkan Oleh Pramuka Peduli Dalam hal Indikor Nasional Maka Kami Mencoba Dengan Segala Macam Cara Kami Mencoba Membuat Pos Bantu Dengan Membuat Strukturnya Strukturnya Itu Dengan Kebutuhan Kami Selama Di Sana Dan Kemudian Setelah Membuat Struktur Melakukan Segala Macam Aktivitas Kemanusiaan Ada Beberapa Pelayanan Yang kami Lakukan Selama Di Mas Samba Pelayanan Pelayanan Itu Pertama Pencarian Dan Pertolongan Yang Disinergikan Atau Mengikut Ke Pos Basarnas Beberapa Teman-teman Relawan Yang Pramuka Peduli Yang Terlibat Di Sana Baik Itu Dari Satu Reksi Cepat Pramuka Teman-teman Pramuka Peduli Satu Tim Reksi Cepat Dari Berapa Kewen Kota Terlibat Di Sana Full Membantu Basarnas Dalam Hal Pencarian Dan Pertolongan Dan Selain Itu Layanan Lain Kami Lakukan Juga Ada Layanan Rehab Recon Kemudian Pembagian Logistik Asesmen Dalam Hal Ini Juga Kita Melakukannya Untuk Mensikapi Segala Macam Bentuk Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Atau Pengungsi Di Masamba Slide Bisa Dilanjut lagi Slide Bisa Slide Nggak jalan Di sini Nggak jalan Di layar Oke Oke Kami Kami Lanjut Kemudian Berapa Hal Yang Terkait Dengan Kondisi Di Masamba Bahwa Semua Yang Kami Lakukan Bentuk Bantuan Yang Masuk Ke Pos Bantu Gerakan Pramuka Peduli Kortiri Daerah Selatan Di Masamba Itu Kurang Lebih Sekitar 7500 Paket Bantuan Dalam Bentuk Sembako Yang Datangnya Bentuknya Gelondongan Kemudian Kami Membuat Mencoba Memaketkannya Dan Membagikannya Ke Pengungsi Selanjutnya Dalam Bentuk Donasi Ada Kurang 35.600.000 Bentuk Donasi Dalam Bentuk Dana Dan Itu pun Kami Sudah Membelanjakannya Dalam Bentuk Kelengkapan Dapur Kemudian Kelengkapan Masak Kelengkapan Bayi Dan Semua Bantuan Itu Kita Telah Subsidikan Kita Telah Salurkan Ke Yang Berhak Dalam hal Ini Para Pengungsi Di Beberapa Titik Pengungsian Yang Membutuhkan Dan Dari Hasil-hasil Semen Teman-teman Kita Menyerahkan Atau Memberikan Bantuan Itu Disuplai Dengan Menggunakan Armada Armada Kami Yang Tersedia Di Sana Itu Yang Mencoba Yang Coba Kita Apa Coba Kita Subar Bantuan Dan Terima kasih Juga Kepada Seluruh Seluruh Teman-teman Dari seluruh Indonesia Yang Hadir Yang telah Memberikan Bantuannya Kepada Kami Untuk Untuk Kami Saluruhkan Kepada Masyarakat Untuk Total Teman-teman Pramuka Peduli Yang Hadir Di Masamba Dalam Respon Banjir Bandang Masamba Itu Kurang Lebih 173 75 Orang Dari 24 Kortet Cabang Sesulawi Selatan Kemudian Dari Perguruan Tinggi Yang ada Di Makassar Dan Palopo Kemudian Ada Juga Teman-teman Kami Dari Kuarcap Palu Kemudian Kuarcap Sigi Yang Sempat Hadir Memberikan Bantuan Di Lokasi Langsung Terima Kasih Respon Ini Mungkin Adalah Apa Ya Bentuk Bentuk Pengabdian Dasar Yang Datang Dari Hati Masing-masing Sehingga Kehadiran Teman-teman Bantuan Teman-teman Segala Macam Dari Seluruh Indonesia Dari Solok Bantuannya Juga Ada Masuk Dari Solok Dari Surabaya Itu Masuk Kekami Dan Kami Alhamdulillah Sudah Menyalurkan Itu Kemudian Yang Perlu Dipahami Bahwa Satu Hal Mungkin Yang Menjadi Harapan Kami Untuk Kekuartir Nasional Kami Kami Akan Ada Di Lapangan Mungkin Dalam Bentuk Koordinasi Mudah Bisa Terbangun Kemudian Perlu Adanya Protab Tetap Yang dibuat Pembentukan Pos bantu Di setiap Kejadian Kebencanaan Dimana Pramuka Dalam hal ini Pramuka peduli Ketika misalnya Ada kejadian Bagaimana Membuat Pos bantu Itu sendiri Kemudian Apa yang harus Dilakukan Setelah Pos bantu Terbentuk Bagaimana Koordinasi Dengan Stakeholder Dalam hal ini Pemerintah BPBD Badan Sarasional Dalam hal Penyikapan Aksi-aksi Yang kita Lakukan Dan Pelaporannya Itu mungkin Perlu Dibuat Suatu Protab Atau SOP Yang Bisa Ketika Teman-teman Kita hadir Di lapangan Atau kita Hadir di daerah Bencana Tidak canggung Tidak 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 Kaget Dan harus Berbuat Apa Saya kira Seperti Itu Ini sedikit Gambar Yang kami Lakukan Selama Kejadian Operasi Masamba Dan Sampai Saat Ini pun Teman-teman Tetap Melakukan Aksi-aksi Itu Di Luutara Utamanya Di Teman-teman Kortir Cabang Luutara Masih Tetap Melakukan Pendampingan Seperti Apa yang disamping Oleh Kahenro Dari BPBD Bahwa Sampai Saat Ini Pendampingan Tetap Dilaksanakan Sekiranya Demikian Yang kami Dapat Sampaikan Apa Yang Kami Lakukan Selama Kejadian Banjir Bandung Masamba Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Semoga Bisa Menjadi Gambaran Kepada Teman-teman Bahwa Pramuka Peduli Harus Tetap Ada Dan Menjadi Yang Terdepan Dalam Setiap Kejadian Bencana Demikian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pertamu Salam Terima kasih Kak Mohdnishan Ketua SRC Penungguan Bencana Keluarga Solis Selatan Dan terima kasih Sudah Melakukan Pendukung Tidak Ada Suaranya Kak Tidak 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 Bagus Bagus Siap Terima kasih Kak Iksan Atas paparannya Ini Emang Banyak PR Buat Kita Gerakan Pamuka Tadi Yang terakhir Disampaikan Perlu Adanya Protap Post Bantu Ini Terkait Dengan Anggota Relawan Yang Terjun Langsung Di lapangan Jadi Gimana Koordinasi Yang Ada Di Lapangan Supaya Tidak Tadi Tidak Canggung Mungkin Juga Bingung Apa Yang Perlu Dilakukan Dengan Adanya Protap Post Bantu Ini Akan Sangat Membantu Anggota Relawan Kita Di Lapangan Di setiap Kejadian Bencana Terima kasih Kak Icang Atas Paparannya Kita Lanjut Ke Sesi Diskusi Kak Silahkan Bagi kakak Kakak Untuk Menyampaikan Pertanyaan Kepada Silahkan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Salam Salam Pramuka Salam Nama saya Apu Nama lengkapnya Saya perlu Panggil Apu Sekarang Saya Pramuka Pudulu Di Kwarcap Makassar Juga Sekarang Masih Menjadi Termina Brigade Pramuka Penolong Kami Sekilas Brigade Pramuka Penolong Sudah ada Sejak Tahun 2005 Terus Berkecimpung Di lapangan Hingga saat Ini Berbagai Kejadian Terus Tidak Kami Ikuti Monotus Awat Kapal Pencerahan Gunung Kami Semua Ikuti Seperti Itu Dengan Biaya Mandiri Dengan Biaya Mandiri Tanpa Ada Campur Tangan Atau Dari Siapapun Suaranya Terput Dianmud Kak Ijin Kak Aku Suara Mumpul Kutus Oke Kak Siap Lanjut Kak Makasih Kak Jadi Siap Kak Jadi Saya sudah Berkecimpung Di dunia Kebencanaan Sejak Tahun 2005 Fokusnya Ke Sar Karena Memang Bidang saya Itu Di Rescue Kwarnaz Juga Pernah Melakukan Kegiatan Rescue Sar Pramuka Sudah Bikin Pelatihan Apapun Seperti Itu Sekarang Pertanyaan Yang PR Masih Untuk Kwarnaz Sampai 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 Sekarang Pramuka Peduli Tidak Bergerget Di Lapangan Saya Sering Mengitu Perkembangan Kak Di Sangat Salud Sama Mereka Mereka Menyarangkan Kwartir Nasional Apu semua Kakak-kakak Di Kwartir Daerah Seluruh Indonesia Ketika Pramuka Ada Spesialisasi Ada Khusus Yang Mau Rescue Mau Dapur Umum Mau Huntara Mau Psikososial Apa Semuanya 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 Jelas Kemudian Terkait Dengan Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Lapangan Sepikir Sudah Jelas Bencana Rencana Konfigensi Rencana Konfigensi Sudah Jelas Dokumen Itu Siapa Berbuat Apa Posisi Pramuka Ketika Di Alokasi Bencana Itu Sehingga Sekarang Memang Exist Pramuka Itu Belum Berkira Kemudian Peran BPBD Khusus Di Provinsi Selatan Mohon Maaf Kalau Saya Menanggapi Sedikit Peran BPBD Provinsi Selatan Sangat Menurun Sejak 2010 Kalau tidak Salah BPBD Provinsi Selatan Ada Saya Termasuk Tim Kaji Bagaimana Manajemen Atau Sikus Bagaimana Penanganan Rencana Selatan Tapi Berkembang Berkembang Sampai Jadi Exist Kurang Greget Untuk BPBD Provinsi Selatan Bencana Di Palu Bencana Di Masamba Peran BPBD Provinsi Selatan Tidak Ada Sama Sekali Itu Kemudian Di Lapangan Harusnya BPBD Adalah Sebagai Badan Koordinasi Mengakumdir Sumber Relawan Yang Ada Di Lapangan Mengakumdir Mengumpulkan Mendata Sumber Daya Yang Yang Ingin Spesialis Rescue Silahkan Berkoordinasi Dengan Basarnas Ingin Membantu Dapur Umum Silahkan Berkoordinasi Dengan Dinas Sosial Begitu Yang Ingin Spesialis Misalnya Membantu Tim Kesehatan Silahkan Berkoordinasi Dengan Dinas Kesehatan Pengaturnya Seperti Itu Menurut Rencana Perfijensi Seperti Itu Kemudian BPBD Lagi Terkait Masamba Juga Terus Terang Karena Terlibat Langsung Di Lapangan Sampai Saya Ngomong Bukan Persoalan Laporan Tapi Bersama Ini Ada Kaka Dari Luwu Ada Kak Anas Ini Juga Sal Pramuka Luwu Yang Terlibat Sama Di Lapangan Untuk Mengangkat Jenazah Semuanya Itu Kami Sering Berdiskusi Bahwa Gini Memang Bukti Pramuka Itu Harus Exis Seperti Ini Karena Ini Yang Bisa Dilihat Masyarakat Tinggal Tadi Tingkat Kuarnas Harus Menoropong Sampai Kebawa Lihat Ke Kuarcap Dan Kuaran Apa Yang Mereka Lakukan Supaya Ada Kesinambungan Ada Sinevitas Yang Terbangun Seperti Itu Hal Lagi Pokoknya Kuartin Nasional Harus Punya Bahkan Sering Diskusi Sama Kak Saul K Saul Paling Tahu Perjalanan Juga Saya Secara Pibadi Terus Kelembagaan Karena Saya Sering Dengan Kak Saul Bahkan Sering Memberi Nasihat Kepada Saya Dan Saya Mengatakan Bahwa Ya Inilah Perbuatan Saya Untuk Pramuka Ini Yang Saya Bisa Sampaikan Ke Pramuka Bahwa Saya Bisa Berbuat Di Lapangan Memperlihatkan Bahwa Pramuka Ternyata Punya Potensi Cukup Besar Kita Punya Potensi Cukup Besar Walaupun Memang Kita Organisasi Pendidikan Tetapi Arah Bina Diri Bina Satuan Bina Ini Saya Pikir Karena Jiwa-jiwa Penegak Pandega Itu Harus Dikembangkan Tetap Harus Dikontrol Dengan Pembinaan Orang Dewasa Seperti Itu Jadi Kesimpulannya Bahwa Yang Pertama Kotinasional Harus Lebih Regat Misalnya Ada Kak Saul Misalnya Kalau bisa Kak Saul Tujuannya Itu Abdimas Berdiri Sendiri Tidak Bawa Lagi Dalam Satu Komisi Tapi Berdiri Menjadi Pusat Pengabdian Masyarakat Kemudian Yang berikut Kakak Relawan Di Pramuka Saya Pikir Yang pertama Harus Tingkatkan Potensi Harus BSDM Spesialisasi Jelas Di lapangan Jelas Kemudian Kakak Di BPBD Saya Pikir Buka dokumen Rencana Konfigensi Kak Disitu Sudah Jelas Dokumennya Karena Saya Termasuk Penyusun Rencana Konfigensi Ketika Saya Aktif Di Barang Penanggulan Rencana Provinsi Kota Makassar Sudah Jelas Peran Semua Stakeholder Seperti Apa Ketika Terjadi Tanggap Barurat Itu Peran Masing-masing Sudah Jelas Tinggal Memang Yang namanya Koordinasi Secara Teori Secara Materi Itu Sangat Mudah Diucapkan Tetapi Ketika Di lapangan Luar Biasa Susah Karena Mungkin Ada Faktor Membawa Bendera Masing-masing Faktor Edo Sektoral Dan Sebagainya Itu Yang Kami Rasakan Yang Terjadi Di Atas Mau Diakui Atau Tidak Diakui Kami-kami Yang Dibawa Tetap Bergerak Dengan Misi Membawa Nama Baik Gerakan Pramuka Bahwa Gerakan Pramuka Seperti Ini Tidak Hanya Sekedar Sibuk Dengan Berkema Dan Sebagainya Karena Kita Sering Mengatakan Bahwa Masyarakat Itu Bangga Terhadap Pramuka Tetapi Saya Katakan Masyarakat Mana Yang Bangga Terhadap Pramuka Kalau Yang Bangga Itu Hanya Kita Sanya Yang Peraktifis Tapi Masyarakat Yang Di Luar Kita Belum Menyatakan Bangga Paling Bejabat Dan Sebagainya Lewat Kegiatan Inilah Pramuka Peduli Pengadilan Masyarakat Yang Harus Lebih Ditonjolkan Supaya Masyarakat Betul-betul Menyaksikan Bahwa Betul Bangga Karena Peruk Seperti Ini Itu Mungkinkah Gambaran Sebagai Menyempatkan Proses-Proses Pencarian Esar Selalu Koordinasi Kepada Stakeholder Bahkan KBBD Provinsi Seselatan Punya Teman Sering Koordinasi Kepadaan Basarna Kemudian Melakukan Peningkatan Esar Kedepan Pramuka Peduli Kwarca Makassar Akan Melakukan Pelatihan Dasar Yang Selanjutnya Nanti Akan Dilever Lanjutan Pelatihan Dasar Ini Ditekankan Kepada Bagaimana Pengaruh Lingkungan Hidup Terhadap Terjadinya Bencana Jadi Nanti Insyaallah Kedepan Bulan Depan Kami Pramuka Pulau Makassar Melakukan Pelatihan Dasar Men-sinergikan Antara Lingkungan Hidup Dengan Bagaimana Proses Terjadinya Bencana Ketika Tungguhan Hidup Itu Seperti Apa Insyaallah Kedepan Nanti Tahun Depan Melakukan Pelatihan Lanjutan Demikian Mungkin Yang bisa Sekedar Sharing Saja Sekedar Referensi Buat kakak Bagi Kami-kami Yang pelaku Di Lapangan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ini mungkin Apa Namanya Sharing Yang mungkin Juga bisa Di Disusikan Dengan Atau Jawaban Dari Kak Rahman Mungkin Sepertinya Dengan Kak Endro Silahkan Kak Rahman Saya kira Ada hal-hal Yang memang Menarik Untuk Menjadi Bahan Kita Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Kapu Tapi Tidak Boleh Juga Serta-merta Kita Menafikan Apa yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Ceki Badan Penanggulangan Bencana Saat Terjadi Bencana Katakanlah Itu Di Jede Ponto Bantai Wajok Dan Yang terakhir Mas Sambah Faktanya Adalah Alhamdulillah Kejadian Di Mas Sambah Bisa Tertangani Bahwa Ada Kendala Teknis Di Lapangan Namanya Juga Suasana Darurat Namanya Juga Bencana Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Menempatkan Diri Dan Sadar Bahwa Potensi Diri Kita Potensi Organisasi Dan Lembaga Kita Sangat Dibutuhkan Untuk Ikut Terlibat Nah Dalam Kata Kata Kunci Itu Ya Tentu Kita Harus Menerima Hal-hal Yang Terjadi Di Lapangan Secara Teknis Karena Ini Kondisinya Darurat Yang Kedua Saya Kira Apa yang Dilakukan oleh Kuartir Nasional Sekali lagi Begini Menempatkan Pramuka Peduli Tidak Boleh Lepas Dari Induknya Di Kuartir Bahwa Saya Seperti Dapat Dengan Kapu Bahwa Tadi Saya Sudah Sampaikan Ada Tiga Poin Penting Yang Harus Menjadi Pekerjaan Rumah Kuartir Nasional Pertama Bagaimana Membenahi Kelembagaan Apakah Dia Harus Berdiri Sendiri Sebagai Pusat Pengabdian Masyarakat Atau Apa Yang Jelas Diatur Dalam Ketentuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Saya Sudah Sampaikan Di Awal Yang Kedua Setelah Lembaganya Ya Tentu Personilnya Personilnya Ada Dan Siap Sebenarnya Saya Mohon maaf Pada Sisi Lain Kebetulan Saya Sekretaris PMI Suluh Selatan Di PMI Sangat Sangat Kita Hindari Merekrut Relawan Karena Yang Kita Inginkan Adalah Adanya Suasana Kesuka Relaan Dari Siapapun Digerakan Pramuka Karena Peserta Didik Kita Secara Real Pendidikannya Sudah Diterima Mulai Dari Siaga Penggalang Penegak Maka Kwartir Nasional Membentuk Kebijakan Pembentukan Pramuka Peduli Sangat Tepat Ketika Lembaganya Sudah Ada Pramuka Peduli Maka Personil Yang Ada Dalamnya Juga Harus Secara Maksimal Dipersiapkan Tidak Boleh Hanya Mengendalkan Peserta Didik Karena Pramuka Peduli Khususnya Katakanlah CRC Di Tingkat Kuartir Daerah CRC Di tingkat Kuarcap Dan URC Di tingkat Kuarhan Tidak Tidak Boleh Hanya Diisi Oleh Peserta Didik Yang Mungkin Dari Segi SDM Dan Usia Belum Terlalu Maksimal Dan Memungkinkan Untuk Tugas Tugas Itu Sehingga Keterlibatan Orang Dewasa Termasuk Andalan Di Semua Tingkatan Harus Mau Terlibat Harus Mau Ikut Dalam Kegiatan Kegiatan Kemanusiaan Dan Yang Ketiga Penyiapan Kurikulum Kalau Personilnya Sudah Ada Kurikulumnya Harus Jelas Kalau Kita Pelatihan Selama Ini Diklat Pramuka Peduli Diklat Dasar Atau Diklat Lanjutan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Harus Jelas Diklat Dasar Apa Materinya Lanjutan Apa Materinya Sehingga Memungkinkan Dilakukan Di Lapangan Tapi Ada Hal Menarik Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Kegiatan Sekalian Setiap Terjadi Bencana Katakanlah Di masa Mbak Kurang lebih 130 Rewan Kita Yang Secara Ikhlas Datang Dari Kuartir Rantim Dan Kuartir Cabang Sesuai Selatan Bahkan Ada Dari Kuartir Daerah Lain Artinya Artinya Sudah 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 Punya Kesedaran Kolektif Dari Mereka Untuk Ikut Membantu Bangsa Ini Negara Ini Termasuk Membantu Masyarakat Dalam rangka Menghadapi Masalah Belum Lagi Persoalan Pandemi Ini Saya Sependapat Dengan Kakak-kakak Pembicara Tadi Tapi Sekaligus Saya Tidak Berani Menyalahkan Yang Lain Karena Kebetulan Saya Tidak 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 Senang Bermain Di 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 Rana Publikasi Saya Sukanya Kerja Senyap-senyap Saja Saya Jujur Sampaikan Tanggal 12 Kita Pertama Kali Menyemprot Di Makassar Sulawesi Selatan Yang Namanya Gugus Tugas Provinsi COVID-19 Itu Belum Terbentuk Kita Sudah Menyemprot Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Kita Gunakan Lagi Tenaga Dan Waktu Adik-adik Menunggu Panggilan Dari Perumahan Atau Orang-orang Atau Kantor Ketika Mau Melakukan Penyemprotan Kenapa Ini Kita Lakukan Karena Aktivitas Penyemprotan Secara rutin Setiap hari Membutuhkan Biaya Dan Ingat Pembiayaan Kita Sangat Terbatas Untuk Hal Itu Sumber Penganggaran Pramuka Baru Cuman Satu Secara Real Baru Dan Hibat Dari Pemerintah Sehingga Tentu Untuk Hal-hal Yang Membutuhkan Biaya Di Lapangan Secara Selektif Kita Siasati Bagaimana Tugas-tugas Di Lapangan Bisa Jalan Dan Kita Juga Tidak Kehabisan Anggaran Dalam Kepenyiapan Kegiatan Itu Karena Tentu Ada Kegiatan Lain Yang Diutukan Saya Kira Apa Yang Disarankan Menjadi Penting Tadi Saya Sudah Pertegas Bahwa Tiga Poin Penting Itu Harus Menjadi Bahan Kita Secara Bersama Bukan Cuma Kuartir Nasional Bahan Kita Secara Bersama Bagaimana Kuarnas Kuarda Kuarcap Melakukan Asistensi Ke Kuaran Dan Gugus Depan Itu Menjadi Penting Itu Menjadi Penting Dan Bahkan Pertemuan Di Di Buluk Kumba Kak Henro Pertemuan Di Buluk Kumba Yang Mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana Saya Sarankan Untuk Bikin Satuan Karya Saya Sarankan Untuk Bikin Satuan Karya Penanggulangan Bencana Yang Pengampunya Adalah BNPB Di pusat DPBD Di daerah Dan Ini Lebih Hebat Dibanding Institusi Lain Yang bikin Satuan Karya Yang Tidak Jelas Apa Tupuksinya Bahkan Cenderun Tumpan Tindi Dengan Satuan Karya Yang Yang Lain Bahkan Saya Sampaikan Itu Untuk Kita Bentuk Kesatuan Karya Penanggulangan Bencana Yang Pengempunya Adalah BNPB Oleh Karena Itu Sekali Lagi Pikiran Pikiran Yang Disampaikan Oleh Kapu Saya Sependapat Bahkan Di awal Pembicaraan Tadi Saya Sudah Jadikan Tiga Poin Rekomendasi Yang Menjadi Poin Penting Bahkan Saya Sampaikan Dalam Kegiatan Kemanusiaan Pramuka Bahkan Tidak Boleh Dibatasi Oleh Identitas Pramuka Peduli Brigade Pramuka Penolong Tidak Boleh Ruang-ruang Itu Dibatasi Semua Harus Terlibat Dia Pramuka Peduli Dia Brigade Pramuka Penolong Silahkan Bahkan Kak Saul Pikiran Saya Pramuka Peduli Ini Jangan Menjadi Satu-satunya Binaan Dalam Rangka Pengabdian Di Kegiatan Kemanusiaan Tapi Kegiatan Kemanusiaan Yang Dienisiasi Oleh Pramuka Silahkan Tumbuh Dengan Nama Apa Saja Sepanjang Dia Membawa Bendera Pramuka Saya Kira Itu Untuk Sementara Kak Herudin Mungkin Kak Hendro Bisa Menambahkan Terima Kasih Terima Kasih Kak Rahman Kak Ijin Kak Hendro Untuk Bisa Berbagi Sering Diskusi Juga Pak Dengan Pertanyaan Kak Aku Oke Baik Terima kasih Kesempatannya Dan Juga Masukkan Saran Koreksi Dari Warcap Makassar Tadi ya Iya Iya Kak Betul Paling Tidak Internal Kami BBPD Ini Menjadi Masukan Untuk Langkah-langkah Penyempurnaan Kami Hanya Saja Bukan Kami Membela Diri Tidak Tetapi Untuk Seperti Bata Kak Rahman Syah Tadi Bahwa Ketika Terjadi Kedaruratan Memang Semuanya Serba Darurat Semuanya Serba Minimal Sehingga Terkait Dengan Penanganan Penanganan Para Terdampak Pun Menjadi Adalah Menjadi Kewajiban Pemerintah Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal Ya Kebutuhan Dasar Minimal Standar Minimalnya Setidaknya Tempat Ada Untuk Pengungsi Sandang Ada Kemudian Makanan Ada Siap Saji Obat Obatan Air Bersih Ada Itu Paling tidak Empat Kebutuhan Dasar Minimal Yang harus Terpenuhi Dan menjadi Tahung jawab Pemerintah Terkait dengan Kejadian Palu Kalau memang Kami BBBD Dinilai Tidak Ada Peran Sama Sekali Di Palu Ya Kami Juga Dalam Kesempatan Ini Mohon Maaf Lahir Batin Yang Sebesar Besarnya Hanya Saja Bukan Tanpa Alasan Memang Secara Fisik Kami Tidak Mengirim Personil Ke Palu Tidak Kenapa Saat Kejadian Palu Ada Tertampung Kurang Lebih 17.000 Orang Palu Yang Kemudian Ekspansi Kemakasar Dan Kami Disibukan Menyambut Saudara-saudara Kita Yang Dari Palu Itu Secara Bergelombang Baik Lewat Laut Lewat Udara Sehingga Kami Fokus Ke Pelayanan Penanganan Pengungsi-pengungsi Terdampak Palu Karena Banyak Warga Palu Ketika Kami Tanyakan Ibu Orang Mana Saya Orang Palu Terus Kemakasar Ini Mau Kemana Tidak Tau Juga Kami Tidak Tau Punya Saudara Terus Pokoknya Target Kami Yang Penting Kami Keluar Dari Palu Dulu Target Teman-teman Dari Palu Dulu Waktu Itu Adalah Yang Penting Keluar Dari Area Palu Makanya Berbondong-bondong Kami Tambung Di Dan Berbagai Penambungan Penambungan Kami Total Kurang Lebih 17.000 Dan Kami Sibuk Menangani Teman-teman Di situ Bukan Hanya Sehari Dua Hari Seminggu Dua Minggu Tapi Mungkin Sebulan Dua Bulan Itu Ya Sehingga Secara visi Kami Tidak Kirim Personil Kesana Tetapi Sebagai Mana Menjadi Fungsi Kami Yaitu Koordinasi Kami Tetap Lakukan Apa-apa Yang Menjadi Tugas Kami Yaitu Tentang Koordinasi Mensinergikan Kekuatan-kuatan Yang Lain Sehingga Kalau Teman-teman Melihat Para kakak-kakak Melihat Ketika Bantuan Dari Palu Dengan Apa Namanya Dikomandani Oleh Pak Gubernur Ada Puluhan Truk Untuk Bantuan Kepalu Disanalah Kami Juga Ikut Berkiprah Tapi Apakah Kemudian Kami Harus Expose Bahwa Kami BBBD Kiprah Disana Tidak Perlu Karena Kami Adalah Anggotanya Pak Gubernur Sehingga Biarlah Pak Gubernur Yang Melepas Dan sebagainya Kami Bergerak Atas Nama Gubernur Juga Soalnya Itu Dan Termasuk Di dalamnya Juga Ketika Dimas Samba Juga Kejadiannya Habis Bersamaan Dengan Daerah Daerah Lain Yang Mengalami Bencana Sehingga Kami Kirim Personil Kelapangan Terjun Langsung Juga Tidak Banyak Karena Kami Harus Membagi Diri Di 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 Tidak Kebencanaan Yang Lain Di Daerah Waktu Itu Mas Samba Kejadian Bersama Juga Dengan Di Lubuk Ada Di Wajuk Banjir Kami Menyebar Membagi Diri Dan Kami Juga Tidak Perlu Expose Ataupun Melapor Melapor Kesana Sini Yang Penting Kami Bergerak Yang Penting Kami Beraksi Bersinergi Dengan Teman-teman Stakeholder Yang Lain Itu Saya Rasa Itu Dan Apresiasi Untuk Saya Ingat Ngegasannya Pak Sekretaris Warga Ketika Dibukum Waktu itu Memang Diusulkan Di BNPB Ada Semacam Saka Satuan Karya Kebencanaan Ini Bagus Banget Saya Sangat-sangat Mendukung Sehingga Tidak Beda Dengan Saka-saka Yang Lain Ada Dari Saka Bayangkara Ada Saka Dari Pertanian Hutan Luar biasa Kalau bisa Teratumurin Sehingga Kami pun Juga Berusaha Membawa Aspirasi Dari Kak Rahman Sah Ini Tetap Kami Mencoba Mencoba Usul-usul Juga Tidak Lupakan Kami tetap Menjadi Salah satu Prioritas Usulan Kami Supaya Dari Jakarta Sana Dibentuk Saka Sehingga Kebawah Kami di Breakdown Tinggal Ikut Membumikan Ikut Melanjutkan Demikian Yang Yang Bisa Kami Sampaikan Terima kasih Siap Makasih Kak Endro Kak Ikhsan Mau menambahkan Kak Saya kira Cukup Kak Cukup Siap Ijin Kak 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 Saul Mendengarkan Kak Saul Ijin Kak Saul Ada Tambahan Kak Kak Saul Di Pertama Di Protes Kita Selatan Dan Jawa Barat Kami Di Kuarnas Tentu Sangat Berterima kasih Untuk Masukan Masukan Jadi Bagaimana Kedepannya Perlawan Pramuka Peduli Itu Bisa Ditata Lagi Keorganisasian Secara Baik Tetapi Tentu Kita Tidak Juga Lantas Menghilangkan Apa Aspek Kesejarahan Sebagai contoh Skot 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 Sama Dengan Ubaloka Skot Wih BP13 Jawa Timur Itu Tetap Kita Hargai Itu Cuma Mungkin Yang Harus Ditata Adalah Bagaimana Posisinya Dalam Struktur Di Kuartir Nah Ini Sekedar Infos Saja Dertaka Semua Kami Di Komisi Bimas Sejak Bulan April usulan dari nasa akademik sudah kami ajukan untuk pembentukan pusat penghabisan masyarakat. Pertimbangan kami itu sederhana saja, kagak semua. Ada dua saja. Yang pertama, saat gas itu kan, ya samalah kedudukannya dengan panitia yang tidak punya hak anggaran tertentu sementara untuk penanggulan bencana, untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, pelestaran yang pun itu kan butuh anggaran yang kami rasakan sendiri sangat besar. Kemudian yang kedua, banyak, ya ini juga kita temui di lapangan, teman-teman pramuka peduli itu bahkan ada yang berani bilang, kami bukan bagian dari kuartir. Nah, jadi ada beberapa kuartir daerah, kuartir cabang, itu yang mengalami kendaraan seperti itu. Nah, kita coba carikan solusinya. Nah, caranya seperti itu kita wadahi sebagai satu-satuan organisasi di kuartir nasional, kuartir daerah, dan kuartir cabang. Kemudian, kelanjutannya bagaimana kita masih menunggu hasil kajian dari teman-teman di Pusitba, di Oda Kuh juga, mesti harus kami mengetahui. Yang kedua, alasannya adalah bahwa kejadian bencana ini, ya, sebagai contoh, kalau bila-bila menunggu bencana, kejadian bencana itu kan bisa terjadi kapan saja. Nah, dalam prakteknya, kita sering temui, bahkan itu terjadi juga di kuartir nasional, ketika organisasi pengelola pramuka peduli itu berbentuk satgas, ini ganti pengurus, ganti lagi semua nih satgas, dari ketua sampai dengan anggota yang terakhir. Bahkan di kuartir nasional, di periode kemarin, baru terbentuk satgas itu tahun 2016-2017. Padahal pengurusan kuartirnya itu mulai dari 2014. Kalau kejadian bencana yang butuh keterlibatan langsung dari kuartir nasional, ini repot juga, kalau satgasnya belum ada. Jadi, dua pertimbangan pokok itulah, mengapa kemudian kami mengajukan agar satu orang organisasi di kuartir nasional sampai cabang itu perlu ada satu pusat pengabdian masyarakat. Kemudian untuk sertifikasi masalah peningkatan kapasitas anggota kita, ini juga hal yang penting. Bahkan kalau saya boleh lebih radikal gitu ya ngomong, justru kita butuh bukan hanya sekadar kurikulum, Kak. Karena kurikulum itu mesti dilengkapi dengan wadah yang melaksanakannya, juga dengan tenaga pelatih, tenaga instrukturnya. Karena itu, pikiran nakal kami adalah pusdik latinas kita, pusdik kita itu mesti dinaikkan dulu levelnya, jadi lemdik. Di dalam lemdik itulah baru ada pusdik-pusdik, salah satunya adalah pusdik, abdimas, dan belanegara. Sehingga kurikulum yang nanti dibuat itu jelas, ini mau di eksekusi oleh siapa, wadah pendang unjabnya siapa. Itu juga harus jelas. Tapi sejauh ini terima kasih kakak-kakak semua untuk masukkan-masukkannya. Dan tadi di room chat sudah saya share dokumen revitalisasi abdimas yang kami buat sejak 2019 lalu dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Kak Kuharnas di awal tahun 2020 setelah, eh dua bulan setelah Raker Nas kemarin. Nah itu adalah acuan kami yang kami gunakan sejauh ini untuk melakukan penataan, peningkatan, pengembangan dari aktivitas-aktivitas pengambilan masyarakat termasuk di dalamnya adalah pramuka peduli. Saya kira itu tambahan saya Kak Udin. Yap. Terima kasih Kak Saul atas tambahan informasi dan apa namanya sering diskusinya. Iya kak. Makasih banyak kak. Baik kak. Berikutnya ada pertanyaan lagi kak dari kakak-kakak semua yang hadir di sini. Silahkan langsung aja kak. Kak Udin. Siap kak. Pak, kak Adi. Siap kak Adi. Ya, maaf lagi tes suara dulu. Ya, ini nurunin tangan gimana sih? Turut. Iya, tangannya naik terus. Oke, ya. Tolong turunin. Baik. Selamat. Sudah siang ya. Selamat siang kakak. Menarik sekali diskusi pagi sehingga menjelang siang hari ini. Saya tadi sedengarin dan pertama-tama kita perlu apresiasi keluarga Sulawesi Selatan. Kak Rahmansyah, Kak Ijang. Ada Kak Endro juga. BPPBD yang memang juga ya satu tim dengan kita ya kak ya. Karena kegiatan pramuka pendulinya juga sudah bagus dan sudah mengikuti aturan yang ada. Aturannya itu kan ada petujuk penyelenggaraan pramuka penduli dan ada petujuk teknis penanggungan pramuka penduli penanggungan bencana. Nah, kakak saya ingin menekankan sekali lagi bahwa di Juknis pramuka penduli penanggungan bencana memang satuan-satuan unik yang merupakan kearifan lokal dan sudah ada sebelum Juknis itu disusun bahkan sampai sekarang juga berkembang dan juga nambah memang itu dipersilahkan dan itu justru menjadi ciri khas dari kita. Tetapi kalau kita lihat bahasa Juknis itu disebut sebagai unit siaga bencana di kuartir. Jadi apakah namanya Brigade Penolong atau Scout Rescue atau Ubaloka itu ciri khas masing-masing daerah yang bagus dan sangat sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing itu yang kita apresiasi. Tetapi dalam bahasa yang secara umum itu semua sekarang ini diharapkan bergabung dalam satu pramuka penduli. Jadi kalau orang dari luar pramuka tahunya oh itu pramuka penduli unit satuannya ya ada Brigade Penolong ada Ubaloka dan lain-lain termasuk ada unit reaksi cepat dan satuan reaksi cepat nah ini juga kita apresiasi Sulawesi Selatan yang sudah punya unit reaksi cepat dan satuan reaksi cepat ya Kak Rahmanjah itu sesuai dengan bahasa Juknis juga Kewarda Banten itu juga namanya satuan reaksi cepat nah kita mengharapkan itu meskipun juga Juknis itu juga sekarang ini juga kita perlu perbaiki atau dikembangkan lebih lanjut tetapi juga sejalan dengan apa namanya penertiban aturan-aturan di Kewarda nanti akan ada namanya peraturan ada juga perdoman ya mungkin juga perlu ada perdoman sehingga semua juga bukan perdoman kemudian juga saya menanggapi dengan yang Kak Rahmanjah tadi menyampaikan kurikulum untuk sampai ke gugus depan itu masalah yang sudah sejak lama kita inginkan enggak tapi sampai saat ini memang belum berhasil zaman Kak Asrul dulu kita baru sampai ada modul penanggulan bencana berbasis masyarakat buku itu juga sudah diapresiasi oleh organisasi lain tapi internal kita sendiri juga kurang dikembangkan ini juga bisa mungkin soft copy-nya saya juga ada itu bisa disebarluaskan dicetak sendiri kemudian sekarang ini lagi trend yang namanya SPAB karena sudah kerjasama dengan BNPB sudah ada buku Saku siaga bencana untuk siaga penggalang penegak pandega juga ada buku modul siaga bencana untuk pembina hanya sayangnya memang BNPB tidak menganggarkan untuk mencetak sebanyak-banyaknya buku itu tetapi kita boleh mendapatkan soft copy-nya untuk kita cetak sendiri nah saya waktu itu sempat sampaikan ke warna itu punya bagaimana penerbit tolong cetak dong karena ini sangat-sangat penting untuk pembekalan untuk tim pramuka peduli khususnya di daerah tapi ya belum ada tanggapan yang cukup baik tapi kalau warga khususnya warga selatan yang punya kemampuan bisa mencetak sendiri itu akan lebih bagus lagi jadi kita harapkan untuk dan lebih selanjut lagi ada istilah pengarus utamaan jadi pengarus utamaan manajemen penanggulan bencana di lingkungan gerakan pramuka ini perlu masuk ke dalam kurikulum gerakan pramuka itu yang kita harapkan bisa masuk entah itu melalui SKU SKK dan sebagainya juga kurikulum kurikulum satuan-satuan tersebut ya kita harapkan semua bisa bisa melakukan upaya-upaya agar manajemen penanggulan bencana ini masuk dalam kurikulum di gerakan pamuka sejak ini itu saja tambahan dari saya sekali lagi saya apresiasi dengan keluarga Soebi Selatan dan sangat pantas waktu hari pramuka yang lalu yang mendapatkan penghargaan dan karya bakti itu juga dari Kajang dari Selawesi Selatan demikian terima kasih salam pramuka salam ya terima kasih Kak Adi atas tambahan luar biasanya ini informasi Kak Adi ini dari awal mengawal terus keberadaan pramuka puluh di usaha di kuarantir nasional gerakan pramuka terima kasih Kak Adi izin ke Wahyu Wibisono mungkin ini sebenarnya pertanyaan juga bukan hanya tertuju kepada apa namanya terkese dengan keluarga Soebi Selatan mungkin juga secara global mungkin terkait dengan kegiatan keperambukan pramuka Buduli di seluruh Indonesia Kak Wahyu Wibisono mohon siap lanjut memberikan tadi diskusi tambahan dari Kakak mungkin ada terkait dengan yang lain saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Kakak terdahulu saya sepakat bagus keren saya tinggal mari kita simponkan terus dengan dibambing difasilitasi oleh kuartir nasional sehingga ke depan pramuka peduli itu betul-betul bisa dirasakan kalau istilah kami dulu adalah kata karasa jadi ada buktinya kelihatan ini loh pramuka yang berbuat banyak untuk masyarakat dalam peranggulan bencana terima kasih saya setuju semuanya terima kasih Kak Wahyu Wibisono atas tambahannya Kakak yang lain yang kira-kira ada yang menanyakan kembali silahkan saya buka perum pertanyaan silahkan Kak ya Kak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Kak silahkan sebutkan nama dari mana Kak perkenalkan nama saya Ramli Mugiro dari Kuarcap Kabupaten Bogor Kak lanjut silahkan dilanjut Kak Ya Kak saya dari Kuarang Cisai ingin bertanya terkait Ramukapaduli Kak pertanyaannya adalah tadi kan sudah dijelaskan ya dari Kuarda Sulawesi terkait pembentukan Ramukapaduli di Gus Depan yang disitu mengirimkan satu orang putra satu orang putri untuk kegiatan Ramukapaduli mohon izin Kak terkait hal tersebut apakah dapat dioptimalkan secara keseluruhan untuk seluruh permukaan Indonesia terima kasih Kak apakah baik pelaksanannya nanti sekian terima kasih Kak Ramli ini pertanyaan dari Bogor ditujukan ke Kuarda Jawa Barat eh Kuarda Sulawesi Selatan siap Kak boleh model-model kegiatan itu menjadi wilayah masing-masing kuartir daerah tentu kalau kuartir nasional melaksanakan pesertanya tentu tidak sejumlah sekolah yang ada di Indonesia tapi bagaimana ada representasi keterwakilan penegak pandega khususnya yang ada di pangkalan yang ada di SMA dan perguruan tinggi kami cuma karena terhalang pandemi COVID-19 ini sehingga kegiatannya kami tunda dan dalam waktu dekat kami juga akan komunikasi dengan BBBD sekaian dengan isi materi karena dengan Dignas selaku pemilik sekolah SMA dan SMK Sesului Selatan sudah kami koordinasi ditinggal teknis pelaksanaan begitu pandemi sudah memungkinkan kita akan laksanakan kegiatannya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kuartir daerah yang lain ataupun kuartir nasional kami terus terang juga di Sului Selatan banyak melihat dokumen-dokumen kegiatan serta diri khususnya penegak pandega yang ada di Jawa Barat sehingga kalau ini dianggap memungkinkan kita bisa sharing baik itu bentuk pelaksanaan maupun kurukulum yang ada di dalamnya saya kira itu untuk sementara terima kasih terima kasih Kak Rahman dan ada pertanyaan lagi Kakak-kakak saya buka kesempatan pertanyaannya saya nambahkan Kak siap Kak silahkan Kak Adi oke tadi ada juga yang mau saya saya nambahkan Kak saya patahkan dari Cisaeng jadi memang kegiatan untuk gudep yang mengadakan ya kuartir rantik atau kuartir cabang sebagai contoh di Wardajabar sendiri kuartcap kota Bekasi itu secara rutin itu tiap tahun membuka pelatihan ramuka penduli dan sampai berubah angkatan mungkin sekarang berangkatan ke-9 atau ke-11 saya lupa yang memang awalnya kuartir nasional itu membantu memfasilitasi cuman pertama kedua setelah itu bisa jalan sendiri dan kalau diharapkan ada pelatihan seperti itu di level kuarnas kuarnas pernah 1-2 kali mengadakan pelatihan itu dimaksudkan sebagai percontohan karena seperti Kak Rahman saya menyampaikan gak mungkin dong kuarnas melakukan pelatihan untuk ratusan ribu gudep gitu kan untuk tiap sekolah tiap kugus depan jadi hanya percontohan dan kemudian diharapkan kuartir daerah melanjutkan nah sayang sekarang ini juga belum belum ada pelatihan bentuk baru yang ya paling yang ini nanti SPAB nanti kita kembangkan sendiri apa namanya gerakan pramuka sendiri yang melaksanakan dan itu akan bisa berjenjang mungkin sekali dua kali kuartir nasional bisa melakukan TOT-nya atau TOF training of facilitator-nya gitu kan kemudian para fasilitator itu membuat pelatihan-pelatihan ke daerah mungkin begitu saja dan diharapkan dengan pelatihan-pelatihan seperti itu ujung-ujungnya kompetensi kompetensi pramuka peduli secara perorangan itu jelas diakui dan ujungnya akan disertifikasi nanti satu rangkaian Kak Saul sudah menyiapkan untuk penjelasan tentang sertifikasi untuk profesi-profesi di penanggulangan bencana demikian tambahan saya Kak terima kasih siap terima kasih Kak Adi Kak Wibi ada pertambahan Kak Wibi ada pertambahan ya jadi gini Kak Kak memang di dalam restrak kita itu ya untuk periode ini diharapkan agar pramuka peduli itu sampai ke level guusupan tapi sebelumnya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Wibi Kak Ramansyah kegiatan pramuka peduli itu juga butuh keahlian khusus yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh semua pramuka jadi jangan berpikir bahwa dengan modal latihan tali temali kita itu sudah cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertolongan pada saat kedauratan nah tetapi ada juga kegiatan-kegiatan yang lain sebagai contoh tadi disebutkan untuk bidang penanggulan bencana ada SPAB berbasis gudep nah itu adalah bentuk kegiatan pramuka peduli di bidang penanggulan bencana yang dilakukan di tingkat gudep kemudian di bidang pelastiran lingkungan hidup itu ada yang namanya gudep peramal lingkungan nah itu juga adalah bentuk kegiatan pramuka peduli di bidang pelastiran lingkungan hidup yang dilakukan oleh atau dilakukan di tingkat gugur sepan jadi memang kalau untuk gudep peramal lingkungan SPAB gudep ini kan tidak butuh keahlian khusus ya yang harus harus tersertifikasi tapi kalau untuk kegiatan pencarian pertolongan kegiatan penataan logistik pengendalian pusko dan sebagainya yang itu bisa siapkan pelatihan khusus untuk itu nah kemudian untuk pembentukannya sendiri tadi ada lihat saya lihat di beberapa pertanyaan di chat room bagaimana sih strukturnya pramuka peduli itu saya kira kakak-kakak tolong dilihat lagi jukran dan juknis yang sudah ada itu masih kita gunakan walaupun proses penyempurannya sementara juga kita lakukan disana sudah jelas bagaimana strukturnya baik untuk bidang penanggulan bencana bidang maupun pramuka peduli secara keseluruhan jadi untuk sementara silahkan saja gunakan acuan pada jukran dan juknis-juknis yang sudah ada kalau nanti tidak ada lagi yang harus jadi maka pusat pengambil masyarakat itulah yang akan melakukan aktivitas pengolahan terhadap kegiatan-kegiatan bukan hanya pramuka peduli tetapi kegiatan pengambil masyarakat jadi bukan hanya sebatas penanggulan bencana kemanusiaan dan pelestaran lengkuan hidup yang adalah bagian dari pramuka peduli tetapi juga bicara tentang kampung pramuka saya kira itu kakudin tambahan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman silahkan saya kembalikan kak terima kasih kak ya betul ini apa namanya asal dari menjawab sepertinya pertanyaan dari room chat kak ya kak asal ya dari kak Faisal dari Tegal jadi dia mencapai mohon izin sekedar saran saja kalau bisa dari kakak-kakak kore bisa membantu kami di masing-masing cabang dalam tindakan instruksi dan dari nasional ke masing-masing cabang dalam pembentukan satgas pramuka peduli terima kasih kak Faisal ini tadi sebenarnya sudah dijawab sama kak kak Wibi ada tambahan kak terkait apa namanya jadi ada sedikit kak oh siap silah kak jadi saya kira teman-teman sama di kuartir daerah kami edaran kuartir nasional terkait dengan tindak lanjut pembentukan proponga peduli itu sudah lama kak dan tentu tanpa diberi instruksi lagi oleh kuartir nasional menjadi kesadaran kita bersama baik kuarda maupun kuarcap termasuk kuartir ranting untuk menindak lanjutinya apalagi kalau kondisi itu dibutuhkan mengingat wilayah dan daerah kita masuk dalam kategori wilayah dan daerah yang rawan bencana sehingga menjadi tuntutan kuartir menyikapinya bagaimana cara menyikapinya adalah membentuk lembaganya di petunjuk teknis sudah sangat jelas seperti apa strukturnya jadi ada struktur permuka peduli di permuka peduli itu ada unit-unitnya ada yang peduli lingkungan ada peduli narkoba ada peduli pertolongan kebencanaan dan lain sebagainya dibuatlah unit-unit itu tanpa harus menunggu perintah lagi dari kuartir nasional karena sudah lama edarannya dan itu juga yang kami tindak lanjuti di Sulawesi Selatan seterusnya kami sampaikan ke kuartir cabang dan Alhamdulillah kuartir cabang juga melaksanakan dan dengan segala keterbatasan khususnya keterbatasan negara mereka juga melaksanakan orientasi atau diklat permuka peduli di cabangnya masing-masing bahkan di beberapa gugus depan dan perguruan tinggi juga ada yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan dan memang ini dibutuhkan dibutuhkan dorongan dari pimpinan kuartir pada semua tingkatan bahwa ini sangat dibutuhkan ini salah satu ikon gerakan pramuka yang butuh dibumikan ditonjolkan dalam aktivitas baik sebelum terjadi bencana apalagi ketika saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana saya kira demikian kak terima kasih terima kasih kak Rahman ada lagi tambahan dari kakak Kak Wibi bisa berkenaan menambahkan atau gimana saya pikir apa yang disampaikan oleh kakak yang lain hampir sama untuk adik kita dari Kabupaten Bogor insya Allah bahwa sesuai dengan program kerja permuka peduli kuarda jabar atau jabar skot rescue di setiap tahunnya kita anggarkan untuk masalah mitigasi pelatihan pendidikan di tahun ini hanya karena saat ini sedang pandemi covid anggarannya kita refocusing kita prioritaskan untuk masalah penanganan covid juga karena seperti akak-kakak ketahui bahwa jabar skot rescue selama pandemi covid ini selantiasa aktif dengan rekan-rekan yang lainnya di kabupaten kota di antaranya mulai dari pembagian masker dan sebagian sudah biasa bahkan kita menerikan dapur umum pada saat beberapa waktu yang lalu menjelang hari raya idul fitri tapi insya Allah kita akan ganti di tahun depan bahwa pelatihan senantiasa dilaksanakan dalam satu tahun itu dua kali mudah-mudahan dapat mengakomodir seluruh kepentingan dan keinginan dari kakak-kak atau adik-adik sekalian yang ada di Jawa Barat ini terima kasih kak terima kasih kak bukan di apa namanya secara langsung bisa dilaksanakan secepatnya terima kasih kakak-kak semua izin kakak-kakak ada pertanyaan lagi kak cukup cukup kak ya siap siap kak kak Saul ada tambahan kak untuk penutup izin kak Saul jadi gini kakak sekalian memang selama ini yang kita kenal Pramuka Peduli itu lebih menonjol di bidang penanggulan bencana tetapi Pramuka Peduli itu sendiri sebenarnya tiga bidang yaitu yang pertama manusiaan kalau di Juknis itu masih namanya bidang pengembangan SDM bidang yang kedua bidang penanggulan bencana dan bidang yang ketiga bidang palestarian lingkungan hidup nah kalau untuk bidang penanggulan dan bidang palestarian lingkungan hidup sudah ada Juknisnya itu bisa dijadikan acuan dulu oleh kakak-kakak sekarang sedangkan bidang kemanusiaan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita selesaikan di klom revitalisasi Pramuka Peduli sehingga bisa disesahkan dan diedarkan jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh Pramuka sebagai pada masyarakat bangsa dan negara saya kira itu tambahan saja untuk kakak-kakak semua terima kasih kak Udin lalu kalau memang saya tunggu lah kalau misalnya masih ada pertanyaan sebelum kita tutup yang nanti nutup kak Koko ya kak Udin kalau masih ada kak Koko disini kak Koko ada kak ya silahkan silahkan kak Koko izin iya kak eh iya gimana kak Udin siap alhamdulillah kak sehat kak sebelum ditutup nih kak tambahan dari kakak kalau nanti yang nutup kak selalu aja ya karena saya hanya ada kegiatan yang lain siap kak baik terima kasih kak 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 Bibi kalau saya kak Adi Pramukas kak Icang ada juga kak Mas Perwo dari juga kak Rahman dari BPD Selafsi Selatan ya saya pikir semua yang disampaikan menjadi pencerahan kita bersama dan bahwa kita sepakat untuk apa ya peningkatan kualitas peran-peran dari masyarakat dari Pramukas Masyarakat itu ya salah satunya yang paling ini adalah kamu-tahun anak tadi sudah diurikan dengan oleh Kak Saul bahwa ya revitalisasi Pramukas diri ini daripada nantinya apa menajamkan peran-peran Pramukas di masyarakat jadi bahwa Pramukas bukan hanya penanggilan pencana saja sekali lagi pencana saja tapi ada hal yang menarik apa yang disampaikan oleh Karamansyah bahwa kita jangan membatasi diri kegiatan-kegiatan kita dalam melalui Pramukas peduli bahwa dikepencanaan pun sebenarnya tidak hanya pada emergency response tapi bahwa kita juga bisa melakukan peran-peran yang disinggung oleh KADI dengan bagaimana kita bisa melakukan sertifikasi kompetensi yang memang oleh Komisi Abdimas sudah dikatakan kesana dan yang jelas kita menjadi mitra yang baik bagi pemang kebijakan dalam kebenjanaan yaitu BNPB di level nasional BNP maupun di kabupaten kota misalnya terlibat dalam penyusunan rencana konfigensi gitu ya lalu dalam yang jelas bahwa kita sudah dalam hal ini memproses implementasi di dalam pengurus penjana yaitu ini menjadi produk yang baik dan menjadi program umpunan yang ini menjadi seksi nantinya bahwa satuan melikaman penjana berbasis di bisepan karena maksud saya itu juga di BNPB hadir melihat proses-proses yang dilakukan bahwa kita meningkatkan kualitas atau peran-peran pembina menjadi fasilitator yang pertama kali dilakukan di Bandung Barat sekalian semakin kesini kita sudah pasti kita bahkan bisa menyalip tapi ini sudah mulai terintervensi gitu maka pergerakannya luar biasa pergerakannya luar biasa baik itu menyangkut dalam percepatan kemudian pengembangan wilayah untuk intervensi sampai pada bagaimana output sampai pada outcome sekarang sudah berbicara masalah outcome ya saya mengapresiasi kepada Jawa Barat kepada selesatan memang betul yang bergerak selama ini yang yang selalu aktif memberikan laporan kepada kami kai chang itu yang sejak awal kita belum membentuk sadaskopit tapi sudah melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat pasal bukan di pasal nya pramuka saja tetapi di pasal setempat nah demikian pula di Jawa Barat bahwa ada bencana yang bersamaan setelah paralel bersama dengan COVID juga yang dilakukan yang jadi di Tewuk kemudian di Garut jadi yang mana Jawa Barat itu banyak spot-spot longsor atau tempat yang memang ini menjadi ancaman beruntas bagi pemerintah Jawa Barat oleh karena itu semakin kita mengembangkan kompetensi kita jangan melihat wadahnya apa tetapi apa peran yang kita lakukan pada masyarakat sehingga dengan modal produk kehormatan yang kita sudah kontrak yang menjadi komitmen terbangun masyarakat membangun masyarakat termasuk dalam hal ini pasti dalam perang-perang bencana maupun di komitif blok penang kita yang masih belum banyak terjatan di lingkungan hidup sekalian maka dengan revitalisasi perangkat peduli ini kita akan menjejarkan ingin menyamakan startnya menyamakan kondisinya bahwa kita juga sudah punya yang namanya bus depan ramah lingkungan dan gaul gitu ya nah ini yang lebih kepada isu-isu kelingkungan oleh karena itu kedepannya nanti tadi Kak Saul sudah menyampaikan depannya nanti akan memiliki pusat pengabdian masyarakat dan perangkat peduli dan GI sendiri di di kepungusan yang baru yang tahun 2020 sampai 2025 yang terpilih lagi adalah Kak Mangkukundi ini sudah memetakan untuk bidang atas satu lembaga lengkap-kelengkap kuartir yaitu pusat pengabdian masyarakat dan perangkat peduli nah harapannya ini inline dengan kebijakan di kuartir nasional sehingga semakin lama ya kita ini proses saya pikir apa kita tidak bisa langsung pada target yang paling tinggi atau outcome yang harus kita sampai sekali lagi semua yang sudah di pembatasan kemudian kemudian ini sangat-sangat memberikan pencerahan bagi kita semuanya sekali lagi bahwa yang penting kita tidak memindahkan mandat ini pada orang lain tapi pelanggan ini lebih menajamkan perantara yang geluas dan tidak dibatasi selama semua mengacu pada petunjuk penjagaan dan petunjuk teknis yang sudah ada saya rasa itu keaditi masih banyak sudah menambahkan hal yang baik bahwa memang betul kita punya modul-modul sebelum adanya SPAB ini maka ini perlu di-updating lagi dan kemudian secara ya dari setiap level bagaimana mendorong usdiklat atau binawasa ini kebencanaan ini sudah dijadikan sebagai materi-materi yang ini masuk pada mayor artinya bahwa jangan hanya sebagai sisi pan atau suplemen tetapi justru ini materi-materi yang harusnya menjadi materi unggulan karena landasannya adalah bahwa itu kita mengembangkan dari dasar-dasar yang sudah kita miliki yaitu ketampilan keperambukan dan teknik perambukan dan teknik perambukan dan kecakapan perambukan nah saya rasa itu yang menjadi yang penting kita kita pahami bersama sekali lagi pada pimpinan kuartai daerah 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 selatan ini menjadi kita bersama dan panas memang harus belanja ke bawah melihat ke bawah mengakomodir sehingga mudah-mudahan bisa membuat sebuah program yang baik nah itu saja sih yang kalau dari saya ya kalau nanti yang penutup biar kak saul lah karena saya nyelonong ini mohon maaf semua kakak semuanya saya kangen tapi baru saja bisa menjelaskan tugas di luar terima kasih salam terima kasih kakak kok atas tambahan informasi yang luar biasa izin kak saul berkenan untuk apa namanya atau penutup untuk disampaikan sebelum ditutup acaranya webinar kali ini kak silahkan kak saul terima kasih dari selatan kak endo btk iwbd kemudian kak tekeres kuada dan menu aku masih di satu promo kedua baik kelelan sampai kebun kemuka imo kak terje juga jawab kaw dan kaya adalah mas ganda ya terima kasih banyak untuk menjalannya dan semua saya kasih tanda diri webinar kali ini tapi beberapa yang dapat disikan sama jadi lagi dari bayar penahan dan kalus juga supaya kakak kita semua serta ada penguas semak bagian dikitar masyarakat untuk pelajaran lupi kakak di ABNAS reaksi mokapuli dan kakak 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 peramu dalam masyarakat dan lebih lagi karena apa yang kita lakukan di kakak nasional itu ekotor adalah di kuartir era kerjang bahkan di Google dan sebagainya karena itu kami berharap doang kemudian antisipasi usul-usul dari kakak secara tulis dan sangat terbuka nyaran semoga ketika situasi tim ini bisa kita atasi pemerintah masyarakat kita akan mengumpulkan semua fokus para pari atau fokus para parcap yang menanggung salah mas kita kumpul kita disiliin tes kita memperprodukkan kita lebih besar terima kasih sekali untuk semuanya dan saya atas nama partil nasional di Kompeti Mas menyampaikan salah hormat dari Ketua 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 kepada semua di kompeti ini dan selesai membutuhi yang masa kebanyakan waklah dan masa dalam rangka pada bulan pengurus kebanyakan dan secara oleh Komisi Mas dan nasional di hari saya secara semoga terima kasih saya atas kata penutup di webinar kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para nana sumber antara lain kak dokter rahman sah selaku sekretaris kuarda sutursal kak wahyu bibisono andalan abimas gana kuarda jawa barat kak enro bpbd provinsi selatan kak ihsan ketua rsc promokab pendidikan bencana kuarda sosial selatan terus kak kak adi kak 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 yang sudah hadir terima kasih atas semuanya saya selaku moderator hairudin mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan dalam proses berjalannya webinar kali ini terima kasih itu aja dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam salam pramuka salam foto bersama kak izin kak ya semuanya mohon dibuka videonya kak kelihatan semua di room catu saya izin semuanya senyum 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 izin ke room berikutnya tetap posisi semula kak 1 2 sebentar 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 izin 1 2 3 satu lagi 1 2 3 di room keduanya ketiga sorry izin tetap posisi semula 1 2 sebentar 1 2 3 1 2 3 oke terima kasih kak siap terima kasih kak terima kasih semuanya kak semuanya silahkan terima kasih kak 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 terima kasih semua terima kasih kak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.